Apakah kamu sudah menikah, Henner? Cu Hen tercengang dengan pertanyaan tiba-tiba Li Zixia. Dia benar-benar ibuku. Cu Hen tidak bisa menahan tawa. Belum. Benar-benar, Li Zixia menjawab dan tidak melanjutkan bertanya. Di sisi lain, Cu Rantian tersenyum. Sudah ku bilang Henner belum boleh menikah. Tapi Henner, kamu perlu berusaha lebih keras. Saat aku seusiamu, aku sudah berhasil merayu ibumu. Cu Rantian mengangkat alisnya dengan sedikit bangga. Ayah. Cu Hen terdiam. Suasananya berubah terlalu cepat. Tapi kemudian, Cu Hen membuka mulutnya dan berkata, Meskipun aku belum menikah, kalian berdua akan segera menjadi kakek dan nenek. Cu Rantian dan Li Zixia tercengang saat mendengar itu. Benar-benar, mata Li Zixia berbinar. Iya, Cu Hen mengangguk setuju. Cu Yunyi adalah nama anakku dan mengcang. Mengcang, dari keluarga mana dia berasal? Ibu, mengcang adalah saudara perempuanmu yang baik, putri kaisar yang buruk. Kata-kata Cu Hen kembali mengejutkan dan menyenangkan Cu Rantian dan istrinya. Dia putri kakak Gu Yu. Li Zixia tampak tidak percaya sekaligus senang di saat yang bersamaan. Itu benar-benar kehendak Tuhan. Sepertinya suster Gu Yu tidak mengingkari janjinya. Ingat janjiku, Cu Hen bingung. Janji apa? Ternyata kamu masih belum tahu, Li Zixia berkata dengan senyuman di matanya. Saat aku mengandungmu, aku membuat perjanjian dengan saudari Gu Yu. Jika aku melahirkan anak laki-laki, kamu dan putrinya akan melakukan perkawinan anak. Cu Hen tersenyum. Dia juga menganggapnya luar biasa. Dia tidak mengharapkan hal seperti itu. Pada saat ini, Cu Rantian berkata dengan ekspresi bingung, bukankah putri kaisar yang buruk bernama, Bai Kianyu. Kianyu. Mengcang. Li Zixia juga tercengang saat mendengar itu. Ya, putri saudari Gu Yu dan kaisar Bai memang bernama Bai Kianyu. Cu Hen sedikit terkejut karena orang tuanya mengetahui keberadaan, Bai Kianyu. Perlu diketahui bahwa hubungan antara Bai Kianyu, kaisar nether ke-9, dan kaisar putih tidak pernah dipublikasikan. Bahkan Bai Kianyu sendiri tidak mengetahui siapa ibu kandungnya. Namun, Li Zixia mengetahuinya dengan jelas. Itu menunjukkan bahwa hubungannya dengan abismal emperor memang luar biasa. Tidak mengherankan jika kaisar nether ke-9 terjebak di antara klan suci mata iblis, dan klan suci mata ilahi. Jadi kalian menjodohkan aku dan, Kianyu, Cu Hen mengusap hidungnya dengan sedikit tidak nyaman. Senyumannya sedikit canggung dan sedikit naif. Melihat bahwa Cu Hen tidak tahu harus menjawab apa, Cu Rantian dan Li Zixia tanpa sadar memperhatikan jejak mencurigakan di dalamnya. Hener, mungkinkah kamu dan Bai Kianyu juga, selidik Cu Rantian. Hen, apakah kamu dan Bai Kianyu, Cu Rantian bertanya ragu-ragu. Wow, Cu Rantian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, lalu tertawa. Hahaha, Hen, aku menarik kembali perkataanku. Kamu tidak perlu bekerja keras. Kamu jauh lebih baik dariku. Li Zixia memelototi Cu Rantian, lalu bertanya pada Cu Hen, Hen, kakak Gu Yu tidak melakukan apapun padamu, bukan? Senyum Cu Rantian memudar, memang benar, dengan kekejaman kaisar yang luar biasa, bukankah dia membunuhmu hanya dengan satu tamparan? Cu Hen terdiam. Lebih atau kurang, lagi pula, aku cukup takut padanya saat pertama kali kita bertemu. Mungkin dia tidak memukuliku sampai mati demi kalian berdua. Of, Li Zixia merasa geli. Cu Rantian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ayo beritahu ayah dan ibu, bagaimana kalian bisa berkumpul? Dengan itu, Cu Rantian menarik pergelangan tangan Cu Hen dengan tangannya yang hampir transparan dan duduk di tanah. Meskipun keduanya adalah avatar jiwa suci dan tidak bisa saling menyentuh secara fisik, Cu Hen masih bisa merasakan kehangatan di hatinya. Adegan ini adalah sesuatu yang telah diantisipasi Cu Hen berkali-kali di dalam hatinya. Saat ini, dia rela mengesampingkan segala sesuatu di dunia luar dan menemani dua orang yang memberinya kehidupan. Saya bertemu mengcang di sebuah negara kecil di dinasti bintang suci. Itu seperti awal dari banyak cerita. Hidup di dunia ini, seseorang selalu merasa bahwa dunia ini sangat kecil. Dua orang yang mengira mereka orang asing kemudian mengetahui bahwa mereka berkerabat. Mungkin itu hubungan yang baik. Mungkin itu adalah hubungan yang bernasib buruk. Orang-orang menyebut hubungan ajaib ini sebagai takdir. Di jurang kekacauan. Menara kota kuno itu seperti reruntuhan yang ditinggalkan oleh dewa-dewa kuno. Tawa ceria terdengar dari waktu ke waktu di menara kota yang kosong. Namun, di dunia luar, api perang telah memenuhi seluruh dunia enam jalan. Perang antara klan suci sepuluh arah. Perang antara monster dan klan sein. Perang antara ras iblis dan ras manusia. Perang habis-habisan mengubah seluruh dunia enam jalan menjadi medan pembantaian. Darah menghujani seperti hujan. Mayat menumpuk seperti benteng. Anggota badan yang terputus berjatuhan di sungai darah. Darah para ahli manusia berceceran ke udara dan cairan hijau beracun dari setan belalang. Pembantaian. Penghancuran. Darah. Ketamakan. Semua emosi negatif membuat seseorang tenggelam dalam pembantaian. Bahtera awan mengalir melayang di udara seperti meteorit yang melayang di langit. Iblis bibrida yang tak terhitung jumlahnya dan binatang buas menerkam kapal raksasa itu. Seolah-olah belalang turun dari langit dan bumi. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melompat ke atas dan ke bawah. Ledakan. Di bawah hujan darah dan pembantaian, kerumunan itu melepaskan niat membunuh mereka dan melepaskan aura yang menakutkan. Di dalam dan di luar dunia enam jalan. Di jurang lembah, di dasar sungai, di puncak gunung, di antara punggung bukit, dan di kota Surga Dao, serangkaian kekuatan menakutkan saling bentrok, menciptakan badai yang mengamuk. Di medan perang utama dunia Surga Dao. Pertempuran antara para raja menjungkir balikan dunia dan sembilan surga di ambang perpecahan. Bentrokan kekuatan garis keturunan klan suci sepuluh arah menyebabkan bumi meledak dan bumi yang tebal mengembang seperti kelopak bunga yang mekar. Titik. Titik. Sebagai perbandingan, keos abis saat ini tampak sangat damai. Hahaha, aku tidak menyangka begitu banyak hal menarik akan terjadi padamu setelah bertahun-tahun. Tawa hangat Curantian memenuhi hati Cu Hen dengan kehangatan yang tak terlukiskan. Seolah-olah semua yang dialami selama ini tidak sia-sia. Cu Rantian tersenyum. Di sisi lain, mata Liziksia dipenuhi rasa sakit hati. Meskipun Cu Hen mengeluarkan dan berbagi hal-hal bahagia yang terjadi padanya, agar Cu Hen dapat mencapai langkah ini hari ini, kepahitan yang dideritanya pasti lebih dari manisnya yang diperolehnya. Seolah-olah mereka bertiga mempunyai pemikiran yang sama. Suasana gembira berangsur-angsur menjadi tenang. Mata Cu Hen memerah dan dia tersenyum pada orang tuanya. Meskipun aku benci berpisah dengan kalian berdua, aku akan keluar sekarang. Teman-temanku, saudara laki-lakiku, keluargaku, dan orang-orang yang sangat kucintai masih melalui pertarungan hidup dan mati di dunia enam jalan. Cu Rantian dan Liziksia juga tersenyum. Mereka tidak menunjukkan terlalu banyak kesedihan atau kengganan karena mereka tahu bahwa semakin sentimental mereka, semakin sulit bagi Cu Hen untuk berpisah dengan mereka. Hener, sebelum kita keluar, aku punya sesuatu untukmu, kata Cu Rantian. Cu Hen mengerti, pandangannya beralih ke Monumen Raksasa Tubuh Utama Batu Ilahi Dao Besar yang berdiri di tengah platform Dao. Ayo pergi, kata Cu Rantian. Cu Hen berbalik untuk melihat orang tuanya, lalu menganggupkan kepalanya. Lalu, mereka bertiga berdiri. Ditemani oleh Cu Rantian dan Liziksia, Cu Hen perlahan berjalan ke tengah platform Dao. Lalu, cahaya dingin melintas di mata Cu Lentian. Dia dengan lembut menjentikan jari tangan kanannya. Swash, bola cahaya seperti bintang terbang keluar dari ujung jarinya. Cahaya seperti bintang membentuk busur terang di udara dan terbang menuju tablet batu raksasa di tengah platform Dao. Bas! Dalam sekejap, tablet batu yang awalnya tak bernyawa dan dingin itu tiba-tiba sepertinya telah mengaktifkan batasan kuno. Garis-garis pola cahaya misterius dan tidak jelas tiba-tiba mengalir di permukaan tablet. Cahayanya menjadi semakin terang. Lambat laun, itu menjadi semakin indah. Saat ritme spasial semakin kuat, Cu Hen merasakan tanah di bawah kakinya bergetar dengan tidak nyaman. Paling Dengan tablet batu hitam sebagai pusatnya, tanah dengan cepat retak terbuka dengan rune kuno yang berpotongan. FWW Kemudian, jaring cahaya yang besar dan mempesona menyebar dari tengah platform Dao. Sinar cahaya terjalin satu sama lain. Ledakan Serangkaian ledakan besar terdengar dan permukaan bagian dalam platform Dao mulai runtuh. Gemuruh Batuan dari segala ukuran terlepas dari gravitasi dan melayang ke udara. Arus udara yang bergejolak membentuk pilar-pilar angin berbentuk spiral yang melesat ke langit. Platform kota yang sangat besar tampaknya berada di pusat-pusaran kosmik. Segala sesuatu di sekitarnya, termasuk wilayah kacau di atasnya, merupakan pemandangan yang menakjubkan. WUS Sinar cahaya menyilaukan terjalin dengan tubuh utama batu Dao ilahi. Pada saat ini, istana Valet Cu Hen mulai bergetar dengan kekuatan yang menakjubkan. Tubuh Cu Hen bergetar hebat. Dengan suara, HUA, cahaya menyilaukan meledak di depannya. Cu Hen hanya merasakan sejumlah besar energi mengalir keluar dari tubuhnya. Kemudian, di dalam bola cahaya itu, sebuah tablet batu hitam besar tiba-tiba muncul. Itu adalah pecahan batu Dao ilahi. Cu Hen mengangkat alisnya dan wajahnya dipenuhi keseriusan. Bang! Pecahan batu Dao ilahi yang terbang keluar dari istana Valet Cu Hen jatuh ke arah tablet batu raksasa seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tepi dan sudut yang patah dari keduanya benar-benar menyatu dengan sempurna. WUS Seberkas cahaya bergerak, dan ribuan berkas cahaya mengalir ke seluruh celah di batu ilahi jalan besar. Yang lebih aneh lagi adalah pecahan-pecahan kecil yang tersebar di setiap sudut dunia sepertinya telah dipanggil. Mereka berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan berkumpul di sini. BAS Riak energi yang semakin kuat memenuhi langit. Platform kota di bawah kaki Cu Hen mulai menunjukkan tanda-tanda disintegrasi. Di bawah tatapan kaget Cu Hen, batu Dao ilahi yang lengkap secara bertahap mulai terbentuk. FWW Dalam sekejap mata, sebuah tablet batu kuno yang menjulang setinggi puluhan ribu kaki berdiri di depan Cu Hen, Cu Centian, dan Li Zixia. Krone kuno yang misterius bersilangan di sekitarnya. Murid Cu Hen sedikit menyusut, hanya untuk melihat bahwa tanda terang terjalin menjadi pola, heksagram, emas. Cahaya ilahi berenang di dalam heksagram. Seluruh tubuh batu ilahi dari jalan agung melayang dengan spirit ki emas yang besar dan kaya. Spirit ki yang misterius seperti asal mula segala sesuatu, inti dari matahari, bulan, dan bintang. Itu membuat jantung seseorang berdebar-debar. Apakah itu, kekuatan asal mula kaisar kekacauan? Cu Hen mengepalkan tangannya, jantungnya berdebar kencang. Kekuatan asal mula kaisar kekacauan. Itu adalah kekuatan asal dari tubuh ilahi kekacauan. Cu Hen kembali menatap orang tuanya, ekspresinya sangat bertentangan. Cu Centian hanya mengangguk sambil tersenyum. Pergi. Kata, pergi, ini juga berarti, perpisahan, yang akan datang. Cu Hen mengatupkan giginya, matanya memerah. Apakah kita akan bertemu lagi di masa depan? Cu Centian tersenyum. Tentu saja, dia bertukar pandang lagi dengan istrinya. Hen, R, nasib antara kita ayah dan anak belum berakhir. Saya mengerti. Cu Hen merasa bersyukur. Hen, R, kamu harus berhati-hati, Lizixia berkata dengan lembut, suaranya tercekat. Kami berharap dapat bertemu denganmu lagi. Air mata Cu Hen mengalir, tapi dia tersenyum. Baiklah. Pergi, banyak orang masih menunggumu di luar, kata Cu Centian. Mem. Cu Hen menganggup dengan tegas. Dia berbalik dan terbang ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah puncak batu dao-dao. Saat dia bergerak, aliran kekuatan asal kaisar keos emas yang tak ada habisnya melilit Cu Hen seperti nyala api. Dalam sepersekian detik, seolah-olah Cu Hen bermandikan cahaya ilahi yang murni dan suci. Di sekelilingnya mengalir cahaya dan bayangan yang indah. Saat sumber energi primal keos soverein memasuki tubuhnya, Cu Hen merasakan darahnya mendidih. Setiap inci tendonnya, setiap inci dagingnya, terasa seperti dihantam arus listrik yang kejam. Kekuatan garis keturunan primal keos mulai beredar tak terkendali. Seluruh Zenfu Cu Hen seperti reservoir, dengan rakus menerima sumber energi kuno tertinggi ini. Bersenandung. Api emas membentuk lingkaran naga melingkar yang menelusuri punggung Cu Hen hingga ke puncak batu dao-dao. Itu adalah pemandangan yang spektakuler, seperti pilar dewa yang megah di galaksi tak berujung. Menata punggung Cu Hen, wajah ilusi Li Ziksia dan Cu Centian dipenuhi dengan emosi dan kelegaan yang tak terlukiskan. Saya tidak merasa menyesal sekarang karena saya dapat melihat Henner tumbuh dengan aman dengan mata kepala sendiri, gumam Li Ziksia. Sudut mulut Cu Centian bergerak-gerak, tapi dia tersenyum. Meskipun dia berhasil menemukan kekuatan asal Chaos Emperor ketika dia pertama kali datang ke Abyss of Chaos, dia belum kembali ke sisi Cu Hen untuk menyelamatkan Li Ziksia yang terluka parah. Ini merupakan penyesalan bagi mereka berdua. Namun, Cu Centian tidak menyesalinya. Dia selalu percaya bahwa putranya tidak akan pernah menjadi orang biasa-biasa saja di dunia. Aku benar-benar ingin tinggal lebih lama, Li Ziksia berkata dengan lembut. Cu Centian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, kita akan bertemu lagi, sama seperti kita percaya bahwa kita bisa bertemu lagi. Dikelilingi oleh ribuan spiral cahaya emas, Cu Hen melangkah ke puncak batu dao ilahi seperti seorang kaisar. Kemudian, dia berdiri dengan bangga di puncak batu dao ilahi dan menatap dunia kekacauan. Semua bintang di dunia berputar. Pusaran cahaya galaksi tak berujung menyelimuti tubuh Cu Hen seperti badai kosmik. Gemuruh. Kekuatan asal kaisar kekacauan tanpa batas mengalir melalui batu dao ilahi dan ke dalam tubuh Cu Hen. Sayap cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya terbentang dari tubuh Cu Hen. Dentang. Badai petir merobek langit di atas jurang kekacauan. Miliaran sambaran petir emas berkumpul di tubuh Cu Hen. Terimal keos kai dengan cepat runtuh. Kekuatan yang mengerikan mengoyak langit dan bumi. Setiap inci petir menyilaukan yang mengandung kekuatan besar tanpa henti memperkuat darah dan daging Cu Hen. Cu Hen seperti roh penyihir kuno yang berdiri di bawah hukuman surgawi, melahap kekuatan ilahi dari kekuatan asal kaisar keos tanpa kendali. Ledakan. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik. Setelah waktu yang tidak diketahui, ledakan yang menusuk telinga terdengar. Bagian atas batu ilahi jalan agung meledak dengan cahaya yang tak ada habisnya. Cincin cahaya ilahi yang luas menyebar ke segala arah, menghancurkan kehampaan yang kacau. Berdiri di atas batu dao ilahi, Cu Hen berada di tengah miliaran sambaran petir emas. Saat dia membuka matanya, kekuatan ilahi tiada taraf yang tampaknya mengendalikan alam semesta tercurah. Bas. Irama spasial yang kuat saling tumpang tindih. Di langit di belakang Cu Hen, sosok hitam yang mengjulang di atas keos void muncul seperti dewa iblis yang turun ke alam fana. Ini adalah aura yang kuat. Aura yang sangat kuat. Berdiri di atas batu ilahi dao besar, Cu Hen melihat ke bawah. Menara kota sudah lama lenyap. Hanya batu ilahi dari dao agung yang melayang sendirian di jurang kekacauan yang luas. Orang tuanya, Curantian dan Li Zixia, telah menghilang tanpa jejak di beberapa titik. Setelah beberapa saat melankolis, mata Cu Hen berkilat dingin. Dia mengepalkan tangannya. Boom! Sebuah lubang hitam raksasa muncul di langit di atas tempes nebula. Kekuatan kacau muncul seperti bintang yang meledak. Menghancurkan langit dengan satu tangan, menimbulkan kekacauan dengan jentikan jari. Sepuluh benda suci terkuat menguasai dunia. Siapa yang berani bersaing dengan mereka? Tubuh ilahi kekacauan. Kembali. 1732 Dunia Enam Jalur Dapat dikatakan bahwa langit sedang runtuh dan bumi sedang runtuh. Mekarnya pembantaian itu seperti bunga yang mekar di waktu fajar, menakjubkan dan mempesona, mencolok dan mengejutkan. Suar asap naik, dan suar berubah. Angin dan awan mengamuk, dan rakyat jelata menangis. Menjarah, meratap. Darah mengairi tanah dan merembes ke dalam bumi, seolah-olah seluruh dunia telah diwarnai merah. Binatang iblis itu merobek dada prajurit manusia dengan cakar tajamnya dan menggerogoti organ dalam mereka. Darah merah mengucur dari gigi tajam mereka, membuat mereka terlihat sangat rakus. Bila tajam para ahli manusia memotong kepala iblis bibrida dan memotong tubuh mereka menjadi beberapa bagian. Bau darah memenuhi udara seperti racun. Mengaum. Dalam kehampaan sembilan langit, kelelawar naga pemurnian bintang, ular liar berkepala delapan, kelabang bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan, dan monster jantung lainnya masih terperangkap dalam segel yang diciptakan oleh dewa jahat. Meskipun dewa jahat tidak berpartisipasi dalam perang antara sepuluh klan dari awal hingga akhir, keberadaannya seperti gunung besar yang menekan semua orang, membuat mereka sulit bernapas. Hal ini terutama berlaku untuk sembilan dunia bawah, persatuan bintang, mata dewa, mata iblis, hutan belantara besar, pemakan, istana misteri surgawi, dan kekuatan lain dari aliansi klan suci. Tekanan yang harus mereka tanggung semakin besar. Bahkan jika mereka melewati kaisar reinkarnasi, masih ada dewa jahat yang menghalangi mereka. Namun, semuanya telah menjadi seperti ini. Tidak ada jalan kembali. Setelah sampai sejauh ini, para anggota aliansi ras suci hanya bisa bertarung sampai mati. He he. Wow. Pasukan iblis ganas dari penjara darah terlarang ilahi menghancurkan langit dan bumi, sementara bayangan iblis hitam yang besar dan perkasa terbang di langit di atas alam hukum alam. Keuntungan mereka yang besar dalam hal jumlah dan sifat mereka yang haus darah dan serakah membuat mereka tidak berperikemanusiaan. Kematian rekannya tidak hanya menyebabkan perubahan emosi, beberapa yimo bahkan akan melahap tubuh rekannya. Saat pertempuran memanas, tentara iblis hibrit jelas berada di atas angin. Bukan hanya kekuatan manusia. Bahkan pasukan binatang iblis menjadi semakin marah ketika berhadapan dengan binatang buas ini. Mengaum. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, awan kera ganas yang mengguncang langit dan bumi bergema ke segala arah. Long King Yang, Long Suan Suang, dan Kiao Xiao Wan, yang sedang bertempur dalam pertempuran berdarah, terkejut. Melihat ke atas, mereka melihat ratusan iblis bibrida melahap seekor kera raksasa berbulu emas. Kera raksasa itu mengaum dengan marah. Cakar tajam iblis ganas itu seperti kait yang tertanam di dagingnya, tergantung kuat di tubuhnya. Sekalipun kera raksasa itu mencoba mengusir mereka, setan-setan ganas itu akan segera menerkamnya seperti kutu. Cakar dan giginya yang tajam meninggalkan bekas darah yang panjang dan sempit di tubuh kera emas. Sepotong demi sepotong daging terkoyak dari tubuh kera raksasa itu. Bisa dibilang banyak semut yang bisa menggigit gajah hingga mati. Kera raksasa itu menjadi semakin marah ketika banyak iblis ganas menggerogotinya, tapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Monyet kecil Ye Yao dan yang lainnya terkejut sekaligus marah. Sampah yang mencurigakan ini. Mata Long King Yang, Kiao Xiao Wan, dan yang lainnya memerah. Bantu aku, Long Suan Suang berkata dengan dingin ketika dia mencoba bergegas menuju kera emas. Namun, iblis ganas itu seperti segerombolan belalang, dan dengan kemampuan mereka, sudah sulit bagi mereka untuk menstabilkan posisi mereka sendiri. Tidak mungkin mereka bisa membantu yang lain. Namun, pada saat ini, Permaisuri S, King Sui, yang datang bersama monyet kecil itu, sedang melayang di udara dengan ekspresi tenang. Dia sangat tenang saat melihat kera raksasa dikelilingi oleh setan ganas. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening melihat pemandangan ini. Saat semua orang merasa bingung, angin puyuh es yang sangat dingin muncul di sekitar tubuh King Sui. Selanjutnya, kuku ibu jari kirinya dengan ringan menyentuh jari telunjuknya. Segera, setetes darah dengan bekas emas melayang keluar dari ujung jari King Sui. Tetesan darah mengandung aura dingin yang aneh. Seringan buru, ia melayang melewati gerombolan setan yang padat dan akhirnya mendarat di antara alis kera emas. Dalam sekejap, mata kera emas itu tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan, disertai aura begelombang yang sangat ganas. Boom! Dengan ledakan yang memekakkan telinga, tanah di sekitar kera emas itu runtuh lapis demi lapis. Angin bertiup, dan awan bergerak cepat. Mengaum! Raungan yang dahsyat dan mendominasi mengguncang langit dan bumi. Kera emas itu dengan marah menghantam tanah dengan kedua tangannya, dan lingkaran cahaya menyebar ke segala arah seperti badai. Semua iblis ganas yang tergantung pada kera raksasa itu dihancurkan oleh dampak yang mengerikan. Retakan di tanah memanjang seperti jaring laba-laba yang dalam. Melihat dari jauh, kemarahan mengerikan yang dipancarkan kera emas raksasa berlipat ganda. Di bawah tatapan kaget banyak orang, otot-otot di kedua sisi bahu kera emas bergerak, dan kemudian dua kepala ganas tumbuh darinya. Di bawah kedua kepala itu ada dua pasang lengan kokoh yang sepertinya mengandung kekuatan luar biasa. Dentang! Suara guntur mengguncang langit, dan kera emas itu seperti gadvin yang tak tertandingi, melepaskan aura kehancuran yang tak tertandingi. Tiga kepala dan enam lengan. A. Setan kera purba kecil. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada binatang buas kuno di dunia ini. Itu tidak aneh. Lagi pula, bahkan, dewa jahat telah muncul. Bagaimanapun, bahkan, dewa jahat telah muncul. Sebagai perbandingan, memang tidak aneh kalau wujud asli monyet kecil itu adalah iblis kera purba kecil. Bagi orang-orang yang berkumpul di alam daus surgawi hari ini, perubahan berturut-turut telah membuat mereka merasa sedikit mati rasa. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengayunkan pedang dan membunuh. Boom! Setan kera kuno kecil adalah binatang iblis yang kuat dengan garis keturunan yang sangat kuno. Saat itu, ketika monyet kecil itu berada di sisi cuhen, semua orang sudah menebak identitasnya. Meskipun mereka tidak dapat mengambil kesimpulan, mereka tidak terlalu terkejut dengan hal itu. Bagaimanapun, monyet kecil itu pernah menunjukkan kekuatan ledakan yang sangat mengejutkan. Mengaum Dalam wujud aslinya, iblis kera kuno kecil sangatlah ganas. Itu seperti, binatang hati, lainnya, yang mengeluarkan aura mengerikannya. Dengan tiga kepala dan enam lengan, ia melihat ke segala arah. Semua iblis ganas yang jatuh ke tangannya dibelah dua secara paksa atau kepalanya dipenggal. Darah iblis berwarna hijau tua berceceran bebas seperti racun. Banyak orang yang masih ketakutan saat mereka menyaksikan kera emas menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan. Sepertinya, esensi darah permaisuri, dari permaisuri es membantunya mencapai bentuk lengkapnya. Mufei, master istana surgawi yang misterius, bergumam pelan dari kapal raksasa awan yang mengalir. Namun, emosi Mufei tidak banyak berubah. Dia masih melihat medan perang utama di langit di atas kota surgawi Dao dengan ekspresi serius. Mengapa ini terasa sangat buruk? Di langit di atas kota surgawi Dao, kaisar reinkarnasi berperang melawan empat kaisar. Kaisar reinkarnasi, yang memegang pedang bencana surgawi, tidak dirugikan dalam serangan gabungan kaisar bintang, kaisar sembilan dunia bawah, kaisar pemakan, dan kaisar desolate. Tidak peduli seberapa cepat keempat kaisar menyerang, mereka tidak dapat unggul. Di sisi lain, pertarungan antara monster kaisar Cikang dan dewa mayat dari klan suci reinkarnasi masih belum diputuskan. Meskipun kaisar monster Cikang jelas berada di atas angin, sebagai bos dari sepuluh binatang hati, dewa mayat tidak dapat disangkal sangat menakutkan. Kaisar langit terik dan kaisar desolate masih bertarung. Namun, kaisar langit terbakar terluka oleh serangan gabungan kaisar kekacauan dan binatang hati, Grandmaster Petir, jadi Baikianyu dan Mokingli tidak punya pilihan selain membantu. Huff, kalian semua harus mati. Pada saat yang sama, kaisar darah naga, yang telah dikalahkan oleh kaisar desolate, tiba-tiba membuka matanya yang ganas di reruntuhan punggung gunung yang runtuh. Tubuh naga kuno yang besar itu bergerak perlahan. Ia mengibaskan puing-puing di tubuhnya dengan sayapnya dan memuntahkan nafas naga yang membara seperti lahar. Situasi semakin sulit dikendalikan, dan situasi aliansi ras suci semakin buruk. Kita tidak bisa menunda ini lebih lama lagi, kata kaisar deforing sambil mengerutkan kening. Ekspresi kaisar bintang, kaisar desolate, dan kaisar jurang neraka juga berubah. Mereka tahu bahwa semakin lama pertempuran berlangsung, semakin merugikan mereka. Namun, mereka tidak dapat menemukan peluang apapun. Apakah kamu merasa cemas? Suara acu-ta'acu kaisar reinkarnasi terdengar di telinga semua orang. Dia mendonga dan berkata dengan tenang, tapi aku belum mulai serius. Belum mulai serius. Mendengar ini, semua orang marah. Wuss. Begitu dia selesai berbicara, raungan dingin yang menusuk tiba-tiba menyapu langit. Tercipta dari es, terbentuk dari angin dan salju. Bekukan dunia. Semua orang terkejut. Permaisuri S. Kingsway, yang telah bersama iblis krakuno kecil beberapa saat yang lalu, telah memasuki medan perang utama di atas kota Tiandao. Embun beku yang luar biasa dengan cepat mengikis langit dan bumi. Bagian dalam dan luar kota Tiandao dengan cepat ditutupi lapisan kristal es yang tebal. Yang lebih mengejutkan lagi adalah iblis wanita ilusi yang tampak seperti roh es muncul di langit di atas kaisar reinkarnasi. Iblis wanita itu merentangkan tangannya dan jutaan kepingan salju berjatuhan. Langit dipenuhi kepingan salju. Dalam sekejap, ruang di mana kaisar reinkarnasi berada sepertinya telah membeku. Udara di sekelilingnya telah berhenti bergerak sama sekali. Melihat dari jauh, kaisar reinkarnasi tampak diselimuti oleh lapisan sangkar es transparan. Ruangnya telah dibekukan. Peluang. Melihat ini, mata keempat kaisar agung berbinar. Kita tidak punya banyak waktu. Cepatlah. Kata permaisuri es dengan dingin. Kaisar Desolate dan Kaisar Devoring saling memandang saat mereka memahami apa yang dimaksud satu sama lain. Aduh. Aduh. Kaisar Desolate dan Kaisar pemakan bergerak ke kiri dan kanan Kaisar reinkarnasi seperti burung layang-layang yang terbang di dua jalur. Terpencil. Melahap. Keduanya berteriak dengan suara tegas. Konvergensi yang mengejutkan. Ledakan. Bang. Ditemani oleh angin dan hujan seperti tsunami, Desolate Emperor dan Devoring Emperor menyatukan kedua telapak tangan mereka dan kekuatan garis keturunan yang menghancurkan bumi melesat ke langit. Pilar badai pasir abu-abu dan pilar tornado hitam seperti dua naga raksasa yang dapat membelah langit saat mereka berkumpul menuju Kaisar reinkarnasi. Langit berubah warna dengan cepat. Misalnya, segudang angin dan guntur menyapu langit. Angin puyuh dunia caotik, yang dibentuk oleh kekuatan kehancuran dan kekuatan melahap, bagaikan dua batu giling nebula raksasa yang menutupi langit. Ruang di sekitar Kaisar reinkarnasi hancur. The Power of Desolation melemahkan pertahanan lawan. The Power of Devoring dengan panik menjara energi asal sejati lawan. Di bawah pengaruh dua sein fisik yang kuat, aura Kaisar reinkarnasi jelas ditekan. Pada saat yang sama, serangan Kaisar bintang dan Kaisar jurang neraka yang telah mengumpulkan kekuatan turun. Bila ilahi jiwa bintang. Swash-swash. Di atas sembilan langit, ribuan meteor cemerlang turun seperti hujan cahaya. Diiringi dengan suara gelombang udara yang terpotong, sebilah pedang raksasa yang tajam meluncur keluar dari tengah berkas cahaya yang tak berujung. Itu seperti pengumpulan esensi miliaran jiwa bintang di alam semesta yang luas. Kemanapun pedang raksasa itu pergi, ruang yang hancur itu hancur sedikit demi sedikit seperti serpihan kristal. Mata iblis tanpa batas. Dengeng dengungan. Kaisar abis bersinar seperti bulan yang cerah. Mata iblis neraka yang memancarkan aura dalam dan dingin tiba-tiba muncul di langit di belakangnya. Seiring dengan ritme kekuatan yang kuat, mata iblis tanpa batas yang terbuka meledak dengan embun beku putih seperti bulan yang dingin. Swash, dengan suara gemetar yang sangat dingin, seberkas cahaya kental putih dingin keluar dari mata iblis. Sinar cahaya yang menakutkan itu mengandung aura destruktif dan mematikan yang sangat dingin, seolah-olah itu terbentuk oleh berkumpulnya sinar kematian yang melintasi galaksi Bima Sakti yang luas. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu terkoyak. Itu berasal dari serangan gabungan Kaisar Es, Kaisar Pemakan, Kaisar Desolate, Kaisar Bintang, dan Kaisar Jurang Raka. Itu sudah cukup untuk mencairkan segalanya. Badai destruktif mengalir ke posisi Kaisar Reinkarnasi secara sembarangan. Langit retak. Alam semesta kehilangan warnanya. Saat ini, semua orang di ruangan itu menyipitkan mata. Wajah tegang mereka juga gemetar. Ledakan. Bang. Kekuatan penghancur yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung meledak di langit di atas kota Tiandao. Serangan terkuat dari lima Kaisar besar semuanya dilepaskan di satu tempat dan digabungkan menjadi satu. Dalam sekejap, seolah-olah teratai raksasa yang mempesona telah mekar di antara langit dan bumi. Angin berbentuk cincin menyapu secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Kekosongan di segala arah sepertinya telah terkoyak oleh pedang raksasa yang tajam. Ledakan. Kota Tiandao di bawahnya tenggelam. Akibat dari angin kencang menyapu dan banyak bangunan di kota itu langsung berubah menjadi debu. Kekuatan yang sangat menakutkan. Mata semua orang terbuka lebar. Kaisar reinkarnasi bahkan dapat menahan ini. Saya benar-benar tidak percaya. Sama sekali tidak mungkin, kecuali dia benar-benar telah mencapai level Kaisar Langit. Dentang. Tanpa memberi waktu kepada siapapun untuk menenangkan diri, gelombang astral yang kuat tiba-tiba meledak di tengah badai energi destruktif. Pupil mata setiap orang sedikit mengecil pada saat yang bersamaan. Desir, desir, desir. Sesaat kemudian, tirai besar sayap bayangan hitam terbang keluar dari dalam. Tiandao, pertempuran jiwa kembali. Aura Kaisar reinkarnasi tumpang tindih dan bergema, mengguncang jiwa semua orang. Pada saat ini, bahkan mata hitam pekat dewa jahat pun beriak. Sayap bayangan hitam besar itu seperti air terjun yang terhuyung-huyung, mengelilingi langit dan berenang ke segala arah. Mereka mengumpulkan kekuatan mengerikan dan menyerang Kaisar S, Kaisar Huang, dan yang lainnya. Ekspresi kelima Kaisar berubah. Sebelum mereka sempat bereaksi, bayangan hitam sudah muncul di depan mereka. Bang-bang-bang. Serangkaian ledakan tumpul saling tumpang tindih. Setiap bayangan hitam meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Cincin cahaya kental tersebar di langit dan kekuatan tumbukan yang besar sebanding dengan kekuatan ilahi meteorit. Lima Kaisar yang tertangkap basah dikirim terbang dengan kekuatan besar. Kemudian, lima Kaisar mendarat di tanah satu demi satu. Darah di tubuh mereka naik dan ada bekas darah segar di sudut mulut mereka. Ini. Mereka berlima menjadi pucat. Di sisi lain, Kaisar Langit Terik, Raja Iblis Cikang, Mufei, Yanfusu, dan yang lainnya juga sangat takjub. Itu adalah. Gelombang udara, embun beku, dan debu memenuhi langit. Embun beku sedingin es meresap ke dalam tulang mereka. Semua orang menatap rangkaian sayap bayangan hitam yang memenuhi langit dengan sungguh-sungguh. Kemudian, sayap bayangan hitam kembali ke tempat asalnya dan mendarat di kedua sisi punggung Kaisar Reinkarnasi. Berdengung. Masih belum ada luka yang terlihat jelas. Dia masih memiliki ekspresi tenang dan tenang di wajahnya. Namun, aura Kaisar Reinkarnasi telah sangat melemah. Jelas sekali bahwa serangan gabungan dari lima Kaisar tidak mempengaruhinya sama sekali. Sayap bayangan hitam di kedua sisi Kaisar Reinkarnasi secara bertahap berubah menjadi bentuk manusia di depan mata semua orang. Melihat sosok-sosok yang sedikit ilusi itu, para Kaisar Agung hanya bisa gemetaran. Ini, jiwa pertempuran ini, mereka, Kaisar Bintang mengepalkan tangannya dan mengerutkan kening. Fitur wajah dari sosok ilusi itu perlahan muncul. Meski agak buram, namun secara umum tampilannya masih bisa terlihat jelas. Salah satunya memiliki sepasang mata emas. Dia luar biasa tampan dan lembut. Bay, Kaisar Bay, suara Kaisar pemakan bergetar. Ada orang lain dengan cahaya ungu mengalir di kedalaman matanya. Alisnya panjang dan dia terlihat sangat mendominasi. Kaisar Mata Iblis. Ada orang lain yang bertubuh kekar dan memiliki fitur wajah yang menonjol. Dia memiliki aura yang bermartabat. Itu, mungkinkah, Kaisar Agung Sao Hua? Suara mendesing. Seruan keterkejutan yang tak terhitung jumlahnya bagaikan air pasang, menerjang jiwa setiap orang. Pada saat itu, semua orang memandang Kaisar Reinkarnasi dengan kemarahan yang hebat dan kebencian yang tak ada habisnya. Kamu, kamu menyempurnakannya menjadi battle souls. Mata Kaisar Desolation terbuka lebar saat dia meretakkan buku-buku jarinya. Melihat sosok ilusi yang berdiri di samping Kaisar Reinkarnasi. Setiap orang merasakan sesak nafas yang tak terlukiskan di dalam hati mereka. Pertempuran Jiwa. Jalan Surga. Kekuatan Jalan Surga Reinkarnasi dapat membuat sisa jiwa seorang ahli tetap ada setelah dia meninggal dan mempertahankan sebagian besar kekuatannya. Seperti kata pepatah, orang yang mengendalikan Jalan Surga terbebas dari enam jalur dan mengendalikan Reinkarnasi. Kaisar Reinkarnasi seperti seorang raja yang memerintah dunia dan memandang rendah semua orang. Saya telah melewati sembilan kesengsaraan Reinkarnasi. Jalan Surga berada di bawah kendali saya. Jalan Surga berada di bawah kendaliku. Semua orang merasa seolah-olah hati mereka dihantam oleh palu yang berat. Tidak bisa dimaafkan, kamu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dewa Alam Semesta Guji, kamu pantas mati, suara Kaisar abis bergetar. Dia memandang jiwa pertempuran Kaisar Bai dengan sedih. Namun, matanya kosong dan tanpa ekspresi. Bai Kiyanyu, yang berdiri di seberang, memasang ekspresi rumit. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bertemu ayahnya lagi, tetapi dalam situasi yang menyesakan. Mata orang-orang Klan Mata Iblis memerah saat mereka mengertakkan gigi karena kebencian. Dewa Alam Semesta Guji, kamu adalah sampah. Kamu bukan manusia. Apa perbedaan antara kamu dan Iblis? Kaisar Reinkarnasi tidak peduli dengan teguran marah orang banyak. Kemarahan orang lemah hanya ada dalam kata-kata. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mengambil alih jalan surga. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, badai sembilan surga berkumpul. Di belakang Kaisar Reinkarnasi, selain Kaisar Putih, Kaisar Mata Iblis, Kaisar Keberuntungan, dan beberapa lainnya, ada sosok lain yang memancarkan cahaya hitam. Saat penonton melihat sosok itu, mereka merasakan ketundukan yang tak bisa dijelaskan. Itu adalah, surga, jiwa pertarungan Kaisar Langit. Kabum. Dalam benak setiap orang, seolah-olah sambaran petir yang paling memekakkan telinga telah meledak. Begitu jiwa pertarungan muncul, ia sama mempesonanya seperti bintang di langit malam. Bahkan setelah sepuluh ribu tahun, aura Kaisar Langit masih sekuat gunung. Terkejut. Kejutan yang tak terlukiskan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa jiwa pertarungan Kaisar Langit akan dikendalikan oleh Kaisar Reinkarnasi. Kemudian, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi ketakutan, jiwa pertarungan Kaisar Langit perlahan mendarat di Kaisar Reinkarnasi. Seperti gambaran yang tumpang tindi, jiwa pertarungan Kaisar Langit secara bertahap bergabung dengan tubuh Kaisar Reinkarnasi. Jalan surga, bangun. Wow. Saat keduanya bergabung, bintang kejora tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan seperti cahaya matahari ilahi. Miliaran sinar cahaya menembus langit. Aura mendominasi yang dapat mengendalikan langit dilepaskan dari tubuh Kaisar Reinkarnasi. Auranya melonjak sekali lagi dan menembus batas aslinya, mencapai level yang lebih tinggi. Aku, Dewa Alam Semesta Guji, adalah yang terkuat. Matanya yang dingin, satu emas dan satu ungu, suci sekaligus jahat. Tatapan Dewa Alam Semesta Guji langsung menembus langit saat dia memandang guru penjara darah terlarang dewa, dewa jahat. Aku, Kaisar Reinkarnasi, adalah jalan surga. 1733 Aku, Dewa Alam Semesta Guji, adalah yang terkuat. Aku, Kaisar Reinkarnasi, adalah jalan surgawi. Gemuruh Kaisar Reinkarnasi memancarkan aura luar biasa yang memandang rendah ke langit. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, jiwa pertarungan Kaisar Surgawi bergabung dengan tubuh Kaisar Reinkarnasi seperti hantu. Pada saat itu, aura pihak lain menembus sembilan langit dan menembus angin dan awan. Sepasang mata iblis dan suci menatap langsung ke arah master penjara darah terlarang dewa, dewa jahat. Semua orang gemetar ketakutan. Semua orang tercengang. Semua orang memandang Kaisar Samsara dengan ketakutan yang tak terlukiskan di mata mereka. Takut. Ketakutan mutlak. Orang ini. Dia terlalu menakutkan. Jika Kaisar Putih, Kaisar Mata Iblis, dan Kaisar Keberuntungan semuanya telah menjadi jiwa pertempuran di bawah kendali kekuatan Jalan Surgawi Tubuh Petapa Reinkarnasi, maka ketika mereka melihat bahwa jiwa pertempuran Kaisar Langit masih berada di bawah kendalinya, mereka hanyalah pergi dengan ketakutan. Melihat Dewa Alam Semesta Guji, yang telah bergabung dengan jiwa pertempuran Kaisar Langit dan auranya seperti tsunami, semua orang merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Lengan Xingchen, Devor, Nine Neter, dan Desolate Emperor gemetar dengan gelisah. Orang ini terlalu kejam. Pantas saja Kaisar Reinkarnasi bisa menggunakan kekuatan Mata Ilahi, dan Mata Iblis dengan begitu sempurna. Ternyata Kaisar Langit pun telah menjadi jiwa pertempurannya. Kekuatan Kaisar Langit dan Garis Keturunan Cautik Dengan menggunakan kompatibilitas dari Garis Keturunan Cautik, dia bisa menggunakan teknik Mata Kaisar Putih dan Kaisar Mata Iblis. Setiap orang yang mengetahui kebenaran merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam Gua Es. Aku, Kaisar Reinkarnasi, adalah jalan surgawi. Aura Dewa Alam Semesta Guji seperti lonceng kuno yang tumpang tindih, bergema di antara langit dan bumi dan meresap ke dalam jiwa setiap orang. Pada saat ini, menghadapi Dewa Jahat yang mengjulang tinggi, Aura Dewa Alam Semesta Guji semakin besar. Keduanya bagaikan matahari dan bulan di kedua ujung malam dan siang. Segala sesuatu di dunia meredup, dan seluruh medan perang di dunia jalan surgawi direduksi menjadi latar belakang mereka berdua. Menerima tatapan tajam Kaisar Reinkarnasi, pupil hitam Dewa Jahat yang seperti jurang beriak seperti genangan tinta. Dia tersenyum. Hehehe, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Dewa Alam Semesta Guji tetaplah Dewa Alam Semesta Guji, kamu jauh lebih kejam daripada Kaisar Langit di masa lalu. Aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatanku yang sebenarnya dengan matamu sendiri, bagaimana dengan itu? Kaisar Reinkarnasi menjawab dengan suara yang dalam. Hahaha. Dewa Jahat tertawa sembarangan, tawa arogannya bagaikan tsunami yang menerobos bendungan, menghancurkan pertahanan mental setiap orang. Hilang. Kaisar Bintang Agung, Kaisar Pemakan Hebat, Kaisar Abismal, dan yang lainnya saling bertukar pandang dan melihat ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Betapa tidak berdayanya. Kaisar Reinkarnasi sendiri yang memiliki kekuatan untuk memerintah seluruh umat manusia. Belum lagi, ada Dewa Jahat. Meskipun masih belum jelas di mana Kaisar Samsara dan Dewa Jahat berdiri, aliansi klan suci telah dikalahkan. Umat manusia telah selesai, Mufei, pemimpin istana dari Istana Misteri Surgawi, menutup matanya. Penampilannya yang menyedihkan sangat menyayat hati. Tanpa keraguan. Kekalahan di medan perang utama membawa rasa kekalahan yang sangat besar bagi aliansi ras suci. Mentalitas setiap orang perlahan-lahan runtuh. Heh. Dewa mayat binatang hati, yang sebelumnya ditekan oleh Kaisar Iblis Cikang, tiba-tiba membalikkan keadaan. Bersamaan dengan lolongan yang tajam dan aneh, telapak tangan Dewa Mayat yang besar dan bertulang itu meledak dengan ribuan paku tulang yang tajam. Paku tulang yang tajam tersusun rapat. Seperti sambungan bambu yang memanjang tanpa batas, itu memicu kekuatan tumbukan yang mengerikan terhadap Kaisar Iblis Cikang. Neraka yang menusup tulang. Raungan yang serak dan melengking terdengar seperti berasal dari jurang. Kaisar Iblis Cikang, yang telah berubah menjadi wujud aslinya, terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, paku tulang yang tak terhitung jumlahnya yang dirapatkan membombardir tubuhnya seperti jembatan dao besar. Boom! Sebuah ledakan dahsyat mengguncang langit. Kekuatan mengerikan itu seperti pilar surgawi yang menembus langit. Kaisar Iblis Cikang terhempas ke punggung gunung di bawahnya. Batuan runtuh, gunung pecah, dan gunung runtuh. Satu demi satu, gunung-gunung itu runtuh dan runtuh. Bang! Pada saat yang sama, badai panas muncul di medan perang tempat Kaisar Langit terbakar dan Kaisar Kekacauan berada. Bersamaan dengan api yang mencakup segalanya yang meledak ke segala arah, Kaisar Langit terbakar, yang awalnya berada di bawah, langsung terlempar oleh ledakan kekuatan Kekacauan. Ruang itu terdistorsi dan retak sedikit demi sedikit. Kaisar Langit Alam liar mencibir dengan dingin. Kuburanmu telah digali untukmu. Perjuangan tidak ada gunanya. Kaisar Agung Surga yang terbakar merasa seolah-olah dia terkena meteor. Darah muncrat dari mulutnya dan dia menabrak dinding gunung di bawahnya, menyebabkan seluruh gunung meledak berkeping-keping. Raja Beladiri Surga terbakar menutupi dadanya dengan satu tangan. Matanya merah karena marah, dan perutnya dipenuhi amarah. Namun, darah masih mengalir keluar dari celah-celah jari-jarinya. Begitu Kaisar Langit terbakar dikalahkan, baik Kianyu dan Mo King Lee, yang juga melawan Kaisar Kekacauan di medan perang, tiba-tiba terlihat sangat lemah. Mengaum. Sebelum Chaos Heavenly Emperor menyerang kedua wanita itu, seekor naga kuno membubung ke langit dari reruntuhan. Hari ini, kalian semut yang melebih-lebihkan dirimu sendiri semua akan mati. Kisembilan naga yang agung mengguncang gunung dan sungai dengan ganas, melonjak ke atas. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Pukulan yang mereka derita di hati mereka menjadi semakin hebat. Bahkan Kaisar Dragon Blood telah pulih. Situasi di pihak aliansi Ras Suci benar-benar akan meledak. Mengaum. Mereka bahkan tidak sempat tersenyum pahit. Kaisar Darah Naga dalam wujud naga kuno mengepakkan sayapnya, menimbulkan angin puyuh yang dahsyat. Ini memicu kekuatan ganas yang menghancurkan bumi, langsung menerkam Mu Fei, Yan Fusu, Long King Yang, Long Suan Suang, dan yang lainnya yang mempertahankan bahtera raksasa awan mengalir. Kalian semua, berbaringlah di kubur kalian. Saatnya untuk merasa putus asa akan tiba. Putus asa. Kedua kata ini seperti pedang tajam yang menembus jiwa setiap orang yang hadir. Saat ini, segerombolan setan melolong dan api menari dengan liar. Aura Kaisar Darah Naga meledak sekali lagi, langsung melintasi langit di atas kota Tiandao. Aura yang luas dan ganas menutupi langit seperti gunung, dan awan gelap menyembunyikan langit. Kengerian. Takut. Dan keputus asaan mendalam menguasai hati Long King Yang, Ye Yao, Li Wu Xiang, dan yang lainnya. Di bawah pengepungan puluhan ribu iblis ganas, Kaisar Darah Naga dengan cepat menekan. Saat ini, rasanya seperti akhir dunia. Mu Fei sudah menutup matanya dengan putus asa. Xing Chen, sembilan neter, Kaisar yang memangsa, dan yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Mereka bahkan tidak punya niat untuk menghentikannya. Semuanya sudah berakhir. Pertempuran ini. Mereka kalah. Meskipun mereka telah berhasil menembus garis pertahanan dunia Dao Surgawi dan menduduki markas klan Samsara Sein, mereka masih kalah. Hahaha. Kaisar Samsara tertawa terbahak-bahak. Ekspresimu saat ini persis seperti yang ingin aku lihat. Kamu hanya memiliki kelemahan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah penguasa umat manusia. Akulah surga. Om, Kaisar Darah Naga meraung. Dao Surgawi, aku bersedia melayanimu. Dengan itu, kekuatan penghancur jiwa naga yang tak terbatas melonjak menuju Mufei, Yanfusu, Longkingyang, Longsuansuang, dan yang lainnya di Bahtera Raksasa Awan mengalir. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah tenggelam dalam badai, dan nafas naga yang kuat itu seperti lahar yang mengalir ke bawah. Ledakan. Bang. Satu demi satu, Bahtera Raksasa Awan mengalir ditusuk oleh nafas naga, pecah menjadi dua. Banyak runemaster istana misteri surgawi yang tewas di tempat. Gelombang kejut yang dahsyat berdesir di udara saat cincin cahaya merah gelap menembus langit. Longkingyang, Yanfusu, Ye Yao, dan yang lainnya semuanya terlempar, darah mereka mengalir terbalik. Pembantaian akan segera terjadi. Kehancuran meraja lela. Terutama ketika iblis ganas yang tak terhitung jumlahnya menyerang dari segala arah. Para ahli dari istana misteri surgawi, Gunung Kunliu, Liga Beladiri, Sembilan Dunia Bawah, Bintang Kosmos, Tanah Air, dan ras-ras lainnya dicairkan oleh nafas naga-naga purba atau digigit oleh iblis bibrida yang ganas. Putus asa. Naik level lagi. Meskipun mata semua orang merah, mereka tidak berdaya. Tiba-tiba, pada saat ini, angin dan awan di sembilan langit terbelah, dan kehampaan di langit yang tinggi mengguncang dunia dan runtuh. Ledakan. Terdengar suara yang memekakan telinga, dan badai yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda dunia hukum alam secara tiba-tiba. Dentang. Petir menembus langit, dan jaring listrik itu seperti seekor naga. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Sebelum orang banyak sempat bereaksi, hembusan angin dan hujan yang dahsyat menyelimuti seluruh langit, berkumpul bersama dengan badai yang tampak seperti akhir dunia. Petir dahsyat yang tak terhitung jumlahnya merobek langit seperti tanaman merambat yang berpotongan, lalu menghantam tubuh naga kuno yang telah diubah oleh kaisar darah naga. Gemuruh. Dalam sekejap, pilar petir yang indah mekar seperti bunga di tubuh naga kuno. Pilar petir menembus tubuh naga kuno, dan darah serta sisik berceceran di mana-mana. Kaisar darah naga mengeluarkan raungan marah, lalu jatuh tak berdaya dari kehampaan. Bang, dia menabrak kota daus surgawi di bawah, menghancurkan tembok rusak yang tak terhitung jumlahnya. Ini. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan semua orang yang hadir. Mata hitam pekat dewa jahat dipenuhi dengan keterkejutan. Sepertinya aku berhasil tepat waktu. Pada saat yang sama, mata emas dan umu kaisar reinkarnasi bersinar dengan cahaya dingin yang redup. Aura ini. Kaisar bintang, kaisar sembilan neter, kaisar huang, dan kaisar pemakan semuanya memiliki ekspresi yang rumit. Langit di atas kota surgawi dao benar-benar runtuh. Kesengsaraan guntur angin yang tak terhitung jumlahnya seperti ular piton naga menakutkan yang terbang melintasi awan, atau seperti tanaman merambat ilahi yang menutupi langit, dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan dan misterius. Pilar angin yang mengelilingi langit membentuk pusaran cahaya berbentuk cincin yang membelah petir. Setiap iblis ganas yang melakukan kontak dengan area itu langsung hancur berkeping-keping. Berdengung. Di tengah pilar angin berbentuk sulur yang terjalin di kesengsaraan surgawi, sesosok tubuh arogan menerobos kehampaan dan tiba. Menyebut dirimu dao surgawi, kamu tidak layak. 1734 Kamu tidak pantas menyebut dirimu dao surgawi. Ledakan. Angin dan guntur menutupi surga kesembilan. Petir mengerikan yang sepertinya mengalir melalui awan runtuh seperti ular piton naga anggur abadi yang menutupi langit. Di dalam pilar berbentuk cincin, sesosok muda, seperti dewa perang yang luar biasa, menerobos kehampaan dan tiba. Dunia tiba-tiba berubah warna. Ketika mereka melihat sosok muda yang familiar itu, semua orang di kota hukum surgawi membelalak tak percaya. Mata indah Baikianyu tampak dipenuhi setetes tinta, dan tepi matanya menjadi merah. Long King Yang, Mo King Li, Ye Yao, Li Wu Xiang, dan yang lainnya juga melebarkan mata mereka. Wajah mereka, berlumuran darah, dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan yang tak terkendali. Kakak Chu Hen, Ye Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget dan gembira. Chu Hen, kejutan, terkejut, dan ketidakpercayaan. Belum lama ini, semua orang menyaksikan Chu Hen menghilang dari medan perang dunia hukum surgawi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan kembali dengan kekuatan petir. Petir merobek langit, dan tiang angin membelah langit. Aura yang berasal dari tubuh Chu Hen menyebabkan hati setiap orang merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Aura yang familiar, Kaisar Bintang mengepalkan tinjunya, ekspresinya tegang. Kaisar Desolation, Kaisar Devoring, Kaisar Abis, dan yang lainnya juga terkejut. Kekuatan batas garis keturunan sangat mirip dengan pria itu. Orang itu. Pada saat ini, ekspresi Kaisar Reinkarnasi, Yusen Guji, dan Dewa Jahat berubah. Omong-omong, ini benar-benar nostalgia. Dewa Jahat tersenyum acuh tak acuh. Kamu bajingan, kamu belum mati. Raja Desolation Purba terkejut. Dibandingkan dengan raja lainnya, kebenciannya terhadap Chu Hen jauh lebih kuat. Tanpa berkata apa-apa lagi, Kaisar Purba kala menyerang Chu Hen dengan momentum yang mengerikan. Giyok Purba kala. Pihak lain meraung. Saat dia bergerak, kekuatan zaman kuno yang mengerikan terkondensasi menjadi 16 badan energi berbentuk bola di dalam kehampaan. Setiap Rimal Desolation Jade mengandung sejumlah besar energi destruktif. Ruang terdistorsi dan bergetar. Setelah itu, cahaya dingin keluar dari mata Kaisar Primordial. Seiring dengan aura yang lebih kuat, 16 Primordial Jade terbagi menjadi 32 bagian. Hilang demi Kaisar ini. Melihat Chu Hen yang, mati, dan hidup kembali. Mungkin itu kemarahan. Mungkin itu adalah kebencian. Atau, mungkin karena dia merasa tidak nyaman. Niat membunuh yang dikeluarkan oleh Chaos Heavenly Emperor terlalu kuat. Boom! Dengan momentum 10 ribu kuda yang berlari kencang, 32 grit desolate jades itu seperti meteor yang kembali ke langit, menyeret api merah yang membara saat mereka melesat menuju lokasi Chu Hen. Serangan besar-besaran itu akan menghancurkan sungai Surgawi. Serangan Kaisar Surgawi kekacauan Primordial ini lebih ganas daripada serangan sebelumnya. Namun, dalam menghadapi gerakan pembunuhan Kaisar Purbakala, Chu Hen, yang berdiri di atas surga ke-9, tidak panik sama sekali. Berdengung. Seiring dengan ritme spasial yang kuat, Chu Hen merentangkan tangannya keluar. Setelah itu, pola Dao, hitam yang berkedip dengan cahaya misterius mengalir keluar dari telapak tangannya. Pola Dao yang misterius dan kuno menyebar dan berkumpul di tengah telapak tangannya, membentuk pusaran air hitam yang kuat dan sangat dingin. Dalam sekejap mata, roda terbang berkecepatan tinggi tiba-tiba mengembun di telapak tangannya. Namun, yang berbeda dari jurus yang dikeluarkan Chu Hen sebelumnya adalah roda pemintal hitam ini terhubung dengan guntur dan kilat di sekitarnya. Dao hebat, tebasan bintang. Chu Hen mengucapkan beberapa kata dengan suara rendah. Deru angin yang cepat dan tajam merobek udara, dan roda pemintal hitam itu meledak ke bawah. Saat bergerak, ukuran pusaran air hitam meluas dengan cepat. Itu seperti pusaran nebula yang berasal dari primal chaos universe. Petir yang kuat dan dahsyat terjalin di atas dan di bawah roda cahaya yang berputar. Dari jauh, pemandangannya spektakuler, seperti piringan besar yang dikelilingi petir. Gemuruh. Aura kehancuran yang dahsyat dan dahsyat membelah langit. Pusaran petir hitam itu seperti bila angin penghancur dunia, memotong Gio Kuno menjadi beberapa bagian. Meteorit, Gio Purbakala, yang mengandung sejumlah besar kekuatan Purbakala, sebenarnya sama rapuhnya dengan tahu. Pusaran cahaya hitam menembusnya. Pemandangan menakjubkan tercermin di kedalaman mata semua orang. Badai petir merah meledak satu demi satu di kehampaan. Murid Kaisar Purbakala dengan cepat menyusut. Tanpa waktu untuk bereaksi, pusaran cahaya hitam yang menembus sungai surgawi langsung mengalir di depannya. Boom. Dampak yang tak tertandingi itu seperti pesawat ulang alik ringan penghancur dunia yang menghantam tubuh Kaisar Purbakala dengan kuat. Wajah orang terakhir itu langsung dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ah, dia berteriak dengan sedih. Pusaran cahaya membelah dadanya. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan tulang patah pecah. Petir yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Kemudian, dengan ledakan yang menghancurkan bumi, badai dahsyat yang sebanding dengan ledakan bintang melanda langit di atas kota Tiandao. Kota Tiandao yang sudah berlubang-lubang kembali tersapu oleh amukan gelombang tsunami. Akibat dari kehancuran segalanya melonjak ke segala arah. Bumi, ambruk ke dalam. Hati semua orang sangat gemetar. Pemandangan yang bahkan tidak berani mereka impikan tertanam di benak setiap orang. Kaisar Purbakala, yang agung seperti dewa perang beberapa detik yang lalu, kini berlumuran darah, jatuh dari langit. Wah, setegup besar darah terus-menerus muncrat dari mulutnya, membentuk hujan berdarah di bawah aliran udara yang kuat. Garis darah panjang dan sempit memanjang dari bahu hingga sisi kiri perutnya. Tulang dan organ dalamnya dibelah. Takut. Wajah Kaisar Purbakala berlumuran darah. Bang, saat pihak lain jatuh ke tanah, hati semua orang juga bergetar. Baru saja, itu adalah Kaisar Darah Naga. Sekarang, itu adalah Kaisar Purbakala. Satu demi satu, dalam waktu singkat, Chu Hen, yang berturut-turut mengalahkan dua kaisar besar, sebenarnya kembali dengan cara yang menggemparkan. Adegan mengejutkan berturut-turut yang muncul menyebabkan pikiran banyak orang menjadi kosong. Sosok muda yang berdiri dengan bangga di langit di atas kota Tiandao memancarkan aura dominasi Tiada Taraf yang bersaing dengan Kaisar Reinkarnasi dan Dewa Jahat. Ini, semua Kaisar Agung mengepalkan tangan mereka, pupil mereka gemetar. Star Monarch mengertakkan gigi, tenggorokannya bergerak sedikit, dan kemudian, dia melontarkan beberapa kata, kekacauan, tubuh Dewa. Kuang Dang. Rasanya seperti sambaran petir yang menembus gendang telinga. Keempat kata itu seperti badai batu yang melanda dunia enam jalan. Itu bukanlah, tubuh kekacauan, tapi, tubuh ilahi kekacauan. Pada saat ini, Yan Fusu, Yan Yuan, dan yang lainnya dari ras kekacauan semuanya tidak percaya. Pada saat ini, mata Cuhen yang dingin dan dalam langsung menatap Kaisar Reinkarnasi, Yusen Guji. Coba kulihat, seberapa kuat dao surgawimu. Li. Begitu suaranya turun, mata Cuhen terangkat. Seiring dengan gemetarnya gelombang udara yang cepat, matanya yang dalam dan suram segera berubah menjadi pupil ungu yang mempesona dan jahat. Bintang ungu yang tak terhitung jumlahnya dan kilatan cahaya hitam meledak dan berkembang di belakang Cuhen. Di kota Tiandao di bawah, retakan muncul inci demi inci, dan satu demi satu, pilar cahaya tajam menembus tanah dan mengoyak langit. Provokasi. Tekanan. Cuhen berteriak pada Kaisar Reinkarnasi. Salah satunya adalah penguasa terkuat dari sepuluh klan suci. Yang lainnya adalah tubuh dewa yang kembali setelah sepuluh ribu tahun hening. Aura takasat mata bertabrakan di langit dan bumi, dan dalam sekejap, langit runtuh dan bumi retak. Dua aura mirip tsunami menyebabkan Six Paths World bergetar. Kaisar Reinkarnasi mengangkat matanya yang dingin dan kilatan dingin melintas di pupil emas dan ungunya. Ini benar-benar perasaan yang sudah lama tidak kurasakan. Akhirnya, ada seseorang yang bisa membuatku, Yusen Guji, menatap matanya. Pedang Bencana Surga, nomor satu di Dewan Senjata Dewa, bersinar dengan cahaya putih yang menakutkan. Bibir Kaisar Reinkarnasi melengkung menjadi senyuman dingin dan arogan. Dao Surgawiku tak tergoyahkan. Begitu dia selesai berbicara, beberapa jiwa pertempuran yang melayang di sekitar Kaisar Reinkarnasi mengeluarkan ritme kekuatan yang kuat. Sialan, Kaisar Bintang Agung mengutuk. Bagi Cuhan, Raja Bai dan Raja Agung Zauhua adalah seniornya, dan bahkan Raja Agung Zauhua berhutang budi kepada Cuhan. Meskipun mereka adalah jiwa pertempuran, mereka cukup untuk mempengaruhi mentalitas Cuhan. Jiwa pertempuran tingkat raja dari Raja Bai, mata monster raja, Raja Agung Zauhua, dan yang lainnya seperti roh abadi, mereka melepaskan aura mereka dan menekan Cuhan. Tepat ketika Singchen, Sembilan Neter, dan jiwa pertempuran tingkat raja lainnya hendak membantu, wajah Cuhan dipenuhi dengan jijik. Huff, kamu bilang itu tidak tergoyahkan, maka hari ini, aku akan menggulingkan Dao Surgawimu. Saat dia selesai berbicara, mata Cuhan menjadi dingin. Setelah itu, dia mengangkat telapak tangannya dan nyala api hitam yang kuat muncul. Hua, gelombang besar udara menyebar, dan di belakang Cuhan, beberapa bayangan hitam muncul secara mengejutkan. Dari jauh, siluet dan sosok bayangan hitam persis sama dengan Cuhan, seolah-olah mereka adalah klon dari kegelapan, misterius dan kuat. 1735 Kamu bilang tidak ada yang bisa menggoyahkanmu, maka aku akan menggulingkan Jalan Surgawimu hari ini. Hua. Saat suara Cuhan memudar, gelombang udara putih sebesar air pasang menyebar di udara. Setelah itu, beberapa bayangan setan dan dewa yang seperti klon kegelapan tiba-tiba muncul di sekitar Cuhan. Aura misterius dan kuat membuat hati orang berdebar-debar. Siluetnya persis sama dengan milik Cuhan. Caotik Doppelganger, murid Star Emperor menyusut, dan dia tanpa sadar berteriak. Itu benar-benar tubuh ilahi yang caotik. Kaisar Agung Devoring juga terkejut. Angin kencang meneru-deru di langit, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, Doppelganger hitam di kedua sisi Cuhan terbang seperti kilat. Beberapa caotik Doppelganger menghadapi jiwa pertempuran Kaisar Bai, Kaisar Besar Mata Iblis, Kaisar Agung Zauhua, dan para ahli lainnya. Maaf atas pelanggarannya, senior. Mata Cuhan menyipit, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Segel dao hebat, rantai bintang berkobar. Weng. Begitu dia selesai berbicara, telapak tangan dan lengan caotik Doppelganger dipenuhi dengan ribuan pola kuno yang gelap. Seiring dengan ritme ruang yang mengejutkan, starlight spiral yang gelap tiba-tiba muncul di bawah Kaisar Bai, Kaisar Besar Iblis Mata, dan jiwa pertempuran lainnya. Starlight spiral yang terang muncul seperti naga yang melingkar, memenjarakan jiwa pertempuran di dalamnya. Kemudian, lima jari caotik Doppelganger mengepal di udara, dan serangkaian suara, huwala, terdengar, dan rantai merah menyala muncul di masing-masing telapak tangan caotik Doppelganger. Cahaya jimat yang menyala-nyala berkedip-kedip, dan seluruh tubuh rantai itu dipenuhi dengan pola spiritual. Pada saat berikutnya, di bawah kendali caotik Doppelganger, rantai bintang berkobar merah dengan cepat melilit jiwa pertempuran Kaisar Bai, Mata Iblis Kaisar Agung, Kaisar Agung Zauhua dan para ahli lainnya seperti tanaman merambat spiritual. Segel. Teriak Cuhan pelan. Dalam sekejap, pola misterius kuno yang menyebar ke segala arah segera menyatu kembali, membentuk rangkaian simbol aneh yang berkumpul di antara alis beberapa jiwa pertarungan para ahli. Weng. Cahaya yang menyilaukan bersinar, dan jiwa pertempuran para ahli segera ditekan seperti heartbeast yang dipenjara oleh dewa jahat. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Sangat kuat. Kemana dia pergi tadi? Apa yang dia lalui? Saya tidak yakin. Namun, saya tahu bahwa pertempuran paling sengit dalam 10 ribu tahun terakhir akan segera tiba. Ekspresi Sang Dominator berubah. Seolah-olah seluruh medan perang Six Pathes World dipenuhi dengan lagu perang kuno dan penuh gairah. Setelah 10 ribu tahun pencobaan dan kesengsaraan, klan suci reinkarnasi ingin mengambil alitoken pencarian surgawi. Siang dan malam tanpa akhir berlalu, dan dewa kekacauan primal mengumumkan kembalinya mereka. Pertempuran ini. Ini pasti akan menulis ulang sejarah umat manusia. Pertempuran ini. Hal ini juga terkait dengan nasib sembilan negara. Hua. Chuhen berdiri di puncak langit dan menatap kaisar reinkarnasi dengan mata iblisnya. Selama aku, primal chaos, masih hidup, dao surgawimu akan menjadi nomor dua. Hahaha. Kaisar reinkarnasi tertawa sembarangan. Kemudian, tawanya berhenti, dan rasa dingin meluap seperti embun beku. Lihat aku memotong tubuh dewamu dengan pedang kesengsaraan surgawi. Datang. Chuhen mengepalkan kelima jarinya di udara. Retak, lampu listrik ungu yang berkedip-kedip dengan aura gelap tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Huff, kaisar reinkarnasi mencibir dengan dingin, terserah kamu. Siuh. Mengusir. Begitu mereka selesai berbicara, keduanya melancarkan serangan mengerikan yang sekuat topan. Krong. Langit menjadi gelap, dan badai berkumpul. Kaisar reinkarnasi melepaskan sayap cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya, dan pedang kesengsaraan surgawi di tangannya seperti seberkas cahaya ilahi. Tubuh Chuhen terbakar dengan cahaya hitam yang mendominasi, dan kilat ungu mengalir di sekelilingnya. Salah satunya seperti badai nebula. Salah satunya seperti tiang petir. Pemandangan ini, membuat semua orang di dunia tercengang. Para raja dari ras lain direduksi menjadi latar belakang. Boom. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan satu sama lain, dan itu adalah pemandangan yang spektakuler. Itu seperti dua pusaran galaksi aurora yang saling bertabrakan. Akibat dari kekuatan mengamuk itu bercampur dengan cahaya yang sangat menyilaukan dan meledak di langit. Lingkaran cahaya yang mempesona menerangi setiap sudut dunia dao surgawi. Gelombang kejut yang dahsyat melanda seluruh dunia. Usaran cahaya putih memotong petir, dan pilar angin tajam menghancurkan sayap bayangan. Kekuatan ilahi kacau yang telah diam selama sepuluh ribu tahun, dikombinasikan dengan jiwa tempur Raja Surgawi, meledak dan menjungkir balikkan dunia. Begitu dia bergerak, terjadi keributan yang sangat besar. Ahli yang tak terhitung jumlahnya dari kedua belah pihak di kota dengan cepat mundur. Kecuali beberapa raja suku suci yang berdiri di tepian, tidak ada yang berani tinggal. Bahkan ketika ruangnya hancur, Chu Hen dan Kaisar Reinkarnasi mundur. Sepertinya tubuh Dewa Kacaumu telah diaktifkan sepenuhnya, Kaisar Reinkarnasi berkata dengan dingin. Alis tampan Chu Hen terangkat sedikit dan senyuman lucu muncul dari sudut mulutnya. Bagimu, ini bukan kabar baik. Saat dia berbicara, telapak tangan kiri Chu Hen terentang keluar. Puluhan ribu pola dao kuno menyatu menjadi pusaran cahaya cepat yang berkumpul di depan telapak tangan Chu Hen. Kekuatan dao agung ada di ujung jarinya. Astaga, astaga! Suara aliran udara yang terpotong enak didengar. Dalam sekejap, bila cahaya roda gila hitam yang berkedip-kedip dengan busur listrik ungu terbentuk dengan tenang. Ha! Aura Chu Hen menumpuk saat dia dengan kuat mengayunkan lengannya ke depan. Dengan suara, Wusk retakan muncul di angkasa. Pusaran air cahaya hitam menyapu pilar angin petir ungu berbentuk cincin yang menakutkan saat ia menebas ke arah Kaisar Reinkarnasi. Saat bergerak, jangkauan pusaran cahaya hitam meluas dengan cepat, dan pilar angin di sekitarnya bahkan lebih tajam daripada bila tajamnya. Merasakan mematikan serangan Chu Hen, mata Kaisar Reinkarnasi menyipit, dan dia segera mengeluarkan pedang bencana surgawi. Suara mendesing. Pedang bencana surgawi bersinar terang, dan pola pedang putih berkembang seperti bayangan cahaya. Bang! Bila pedang tajam itu bertabrakan dengan bila cahaya yang dapat menembus angin dan awan, dan ribuan sinar cahaya memancar. Kekuatan pemotongan dari perputaran pusaran cahaya hitam terus menebas, seolah-olah itu akan menghancurkan pedang bencana surgawi. Namun, itu masih menjadi artefak ilahi nomor satu dalam daftar. Meskipun ruang di sekitarnya telah terkoyak, pertahanan Kaisar Reinkarnasi tidak dapat ditembus. Dao manusia, kekuatan raksasa teguran ilahi. Hancurkan, teriak Kaisar Reinkarnasi dengan dingin. Momentum pedang yang tak tertandingi itu seperti guntur yang melonjak, dan lingkaran cahaya putih ke abu-abuan yang hampir transparan meluas dari tubuh Kaisar Reinkarnasi. Dengan suara, boom, bila pusaran cahaya destruktif yang seperti batu giling raksasa meledak di kehampaan. Bila angin yang memenuhi langit menari dengan liar, dan busur listrik ungu yang indah berhamburan kemana-mana. Penonton menggelengkan kepala secara diam-diam. Kekuatan Reinkarnasi dan ketajaman pedang bencana surgawi terlalu tak terkalahkan. Namun, sebelum penonton sempat bereaksi, sosok muda yang membawa pilar petir hukuman surgawi tiba-tiba bergegas turun dari pusaran cahaya hitam yang meledak. Itu adalah penonton tercengang. Dia secepat aurora, dan dia menyalakan petir. Chuhin menerobos dampak badai yang kacau dan tiba di depan Kaisar Reinkarnasi. Dia mengangkat satu tangan dan menutup kelima jarinya. Busur listrik ungu yang ganas terjalin di ujung jarinya, dan telapak tangan yang telah berubah menjadi bilah listrik menembus tenggorokan Kaisar Reinkarnasi. Terlalu lambat, yang mulia. Suaranya yang rendah memang sedikit genit, namun membuat hati Sanubari seseorang menegang. Murid Kaisar Reinkarnasi sedikit menyusut, tapi dia tidak terburu-buru. Langkah yang tidak berguna. Kemudian, pedang bencana surgawi di telapak tangannya bergerak maju, dan bilahnya langsung menghalangi di depannya. Serangan Chuhin tidak berhenti sama sekali. Diiringi teriakan ratusan juta burung petir, telapak tangan listrik Chuhin menghantam bagian tengah pedang-pedang bencana surgawi. Boom! Saat ujung jari dan pedang bertabrakan, suara yang meletus sebanding dengan guntur yang menusuk telinga. Pilar petir menyelaukan yang tak terhitung jumlahnya meledak di depan Kaisar Reinkarnasi bersama dengan langit yang runtuh dan tenggelam ke segala arah. Kecemerlangan yang kuat merobek angin dan hujan, dan kekuatan ledakan yang terkonsentrasi pada satu titik semuanya dibuang ke pedang bencana surgawi. Di bawah banyak tatapan tidak percaya, Kaisar Reinkarnasi mundur seolah-olah dia terkena kekuatan yang sangat besar. Ya Tuhan! Kaisar Reinkarnasi telah ditolak. Bagaimana mungkin? Kejutan memenuhi wajah banyak orang. Baru saja, Kaisar Reinkarnasi tidak mundur setengah langkah pun ketika dia bertarung melawan lima Kaisar. Aura seperti tsunami menekan. Melihat Kaisar Reinkarnasi yang mundur, Chuhin mengambil kesempatan untuk bangkit dan menggunakan tracing bag. Rantai bintang berkobar. Saat dia mengejar Chuhin, Chuhin membuat gerakan meraih di udara. Saat gulungan rahasia hitam itu bergoyang, rantai besi merah menyala muncul entah dari mana. Kemudian, Chuhin mengguncang rantai bintang berkobar, dan rantai besi itu tersapu seperti ular piton naga yang lincah, menjerat tubuh dan lengan Kaisar Reinkarnasi. Cantik! Seseorang dari aliansi klan suci berseru. Kaisar Reinkarnasi, yang terjerat oleh rantai bintang berkobar, masih terjatuh. Chuhin menatap Kaisar Reinkarnasi. Li, sembilan bintang di mata ungunya berputar, dan dua berkas cahaya keluar dari matanya. Hah! Ditemani aura yang menakutkan, kedua berkas cahaya itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian berubah menjadi sembilan anak panah aurora yang mematikan. Sembilan anak panah yang menembus surga terbang dalam garis lurus, mengarah ke Kaisar Reinkarnasi, yang ditahan oleh rantai bintang berkobar. Namun, tidak ada sedikitpun kepanikan di mata Kaisar Reinkarnasi saat dia menghadapi panah penusup dunia yang terjalin dengan angin yang berputar kencang. Pupil matanya memantulkan sembilan anak panah yang mendekat dengan cepat saat senyuman lucu muncul di sudut mulutnya. Li! Seketika, mata kiri emasnya, yang bersinar dengan aura suci, bersinar, dan sembilan bintang di pupilnya berputar. Hua! Lingkaran cahaya putih beriak di antara langit dan bumi. Chuhin merasakan lengannya menegang, dan dia melihat tubuhnya tiba-tiba terjerat oleh rantai besi kuno berwarna merah menyala. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang lebih mengejutkan lagi adalah sembilan panah cahaya mengalir, yang disertai dengan busur listrik yang indah, meluncur ke arahnya dengan cepat dan ganas. Itu adalah teknik mata dari mata ilahi. Seru Kaisar Bintang. Ekspresi Kaisar Agung lainnya juga berubah. Wajah cantik Bai Kiyanyu menjadi sedikit pucat. Mata Dewa Bintang Sembilan, Pertukaran Luar Angkasa. Kaisar reinkarnasi menggunakan kekuatan mata ilahi untuk menukar posisinya dan posisi Chuhin. Meskipun Chuhin menyadari apa yang terjadi dalam sekejap, dia tidak dapat mengelak karena dia terjebak oleh blazing star chain. Li! Mata Iblis Bintang Sembilan bersinar terang lagi, dan layar cahaya bergerak, dan perisai ungu menghalangi di depan Chuhin. Namun, perisai hukuman dan panah penusuk dunia adalah dua tingkat teknik mata yang sangat berbeda. Itu hanya mampu memblokir lima anak panah pertama sebelum perisai kanopi ungu hancur berkeping-keping, pecah menjadi pecahan kristal es yang memenuhi langit. Bang! 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 Empat anak panah yang tersisa semuanya mengenai tubuh Chuhin. Mengikuti gelombang kejut halo ungu, percikan bunga api yang mempesona bermekaran di depan tubuh Chuhin. Sayang sekali kamu terlalu berbeda dari Kaisar Langit saat itu. Suara gemak Kaisar Reinkarnasi terdengar seperti badai. Dia, yang bertukar posisi dengan Chuhin, menunduk. Dao manusia, panduan kekuatan. Gemuruh. Kemudian, kekuatan magnet agung yang tak tertandingi melonjak dari tanah di bawahnya. Tanah retak inci demi inci, dan kerikil serta bebatuan yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda mengjulang ke langit seolah-olah telah terlepas dari gravitasi. Di bawah kendali Kaisar Reinkarnasi, bebatuan yang mengjulang ke langit berkumpul menuju posisi Chuhin. Chuhin, ayo, teriak kerumunan itu. Jangan tinggal di sana. Namun, bebatuan besar dan kecil yang berkumpul dari segala arah bagaikan sangkar tembok tinggi. Lapis demi lapis, mereka langsung mengubur Chuhin di dalamnya. Aliran udara terbalik melonjak ke langit. Orang-orang yang hadir tidak bisa dekat dengannya. Aduh. Dalam sekejap mata, bola batu besar melayang di udara. Meski permukaan bola tertutup retakan padat, tidak ada celah sama sekali. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kaisar Reinkarnasi memegang pedang bencana surgawi, yang bersinar dengan cahaya ilahi dan dipenuhi dengan niat membunuh. Asura Dao, Pemisahan Jiwa. 1736. Jalan Asura, Pemisahan Jiwa. Dalam sekejap, pancaran cahaya ilahi menerangi langit, dan aura pembunuh yang sangat dingin memenuhi udara. Pedang bencana surgawi di tangan Kaisar Reinkarnasi tiba-tiba mengeluarkan aura yang sangat menakjubkan. Tak lama setelah itu, Kaisar Reinkarnasi mengangkat pedangnya dan mengayunkannya. Pedang bencana surgawi berkedip dengan cahaya putih yang indah, langsung memukau langit dan bumi. Seiring dengan angin kencang dan hujan yang tak berbentuk, bola batu besar yang membungkus Chuhen mulai bergetar hebat. Retakan. Kemudian, suara pecahnya batu yang memekakkan telinga terdengar. Bas, detik berikutnya, cahaya putih tajam dan menyelaukan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tengah bola batu. Keheningan jiwa, penghancuran tubuh, penghancuran roh. Kaisar Reinkarnasi berteriak dengan suara tegas. Seiring dengan aura keagungan yang semakin menakutkan, cahaya pedang putih tajam yang menembus bola batu berkembang seperti cahaya suci yang menembus lapisan awan. Sembilan surga bergetar, dan dunia kehilangan warnanya. Di bawah tatapan ngeri dari alam hukum surgawi, cahaya pedang yang muncul dari dalam dengan paksa mencincang bola batu besar yang padat menjadi beberapa bagian. Chuhen. Orang-orang dari aliansi klan suci terkejut. Melihat bola batu yang langsung hancur, semua orang merasa area itu benar-benar dilahap dan dikoyak oleh aura dingin yang menusuk. Di tengah aliran udara yang kacau dan cahaya yang menyilaukan, sosok Chuhen seolah tenggelam di dalamnya, dan dia langsung menghilang tanpa jejak. Beberapa orang merasa ngeri. Beberapa orang merasa gelisah. Beberapa orang mencibir dengan ekspresi dingin. Huff, kamu mendekati kematian, Kaisar Chaos, yang terluka parah dan jatuh ke tanah, berkata dengan wajah muram, sambil memegangi dadanya yang pecah-pecah. Berdengung. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, aliran udara yang tiba-tiba mengejutkan Kaisar Reinkarnasi. Distorsi mimpi muncul di kehampaan, dan sesosok hantu muncul dengan tenang. Mencuri mata seseorang dan memasukkannya ke dalam rongga matamu sendiri, bukankah kamu merasa jijik? Suara mengejek yang sembrono memasuki telinga Kaisar Reinkarnasi. Yang terakhir sedikit mengernyit. Swash, dengan suara siulan, Chou Hen tiba-tiba muncul di belakang Kaisar Reinkarnasi. Apa? Semua orang dari aliansi klan suci mengangkat alis mereka. Di sisi lain, wajah para ahli Six Paths World berubah drastis. Melihat dari jauh, dia melihat bahwa Chou Hen sama sekali tidak terluka, dan bahkan oranya tidak banyak berubah. Bagaimana mungkin, Kaisar Agung yang melahap menyipitkan matanya karena bingung. Lagipula, Chou Hen tidak hanya terkekang oleh kekuatan kemanusiaan Kaisar Reinkarnasi, tapi dia juga terkekang oleh rantai bintang berkobar miliknya sendiri. Dalam situasi di mana dia berhasil menembus dua segel berturut-turut, dia masih bisa dengan aman menghindari serangan kekuatan Asura. Bagaimana dia melakukannya? Itu juga kekuatan luar angkasa, Kaisar Neter ke-9 berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan luar angkasa. Para Raja Agung tercengang. Chou Hen juga mengetahui teknik mata Dewa Baidi. Semua orang kaget dan bingung. Namun, jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang akan melihat bahwa gumpalan tanda emas ilahi samar-samar mengalir di kedalaman pupil ungu Chou Hen yang jahat dan menawan. Namun, karena cahaya ungu di mata iblis dominan, cahaya kemasannya tidak terlalu jelas. Yang lain mungkin tidak tahu, tetapi Kaisar Neter ke-9 tahu bahwa Baikianyu pernah memberikan salah satu mata Dewa Baidi kepada Chou Hen. Meskipun dia memberikannya kepada Mokingli di kemudian hari, kekuatan yang terkandung dalam mata Dewa sebagian besar diserap oleh tubuh caotik Chou Hen. Ini juga alasan mengapa Chou Hen hampir tidak bisa menggunakan kekuatan ruang angkasa. Tidak ada banyak waktu bagi semua orang untuk pulih dari keterkejutannya. Di atas sembilan surga, badai sedang terjadi. Chou Hen, yang tiba-tiba muncul di belakang Kaisar Reinkarnasi, tiba-tiba melepaskan serangkaian petir ungu yang keras seperti naga bertanduk. Di atas dan di bawah arus listrik, terdapat juga api hitam yang sangat mendominasi. Dua warna arus listrik yang berbeda menutupi lengan Chou Hen, membuat lengannya tampak seperti pisau tajam yang dapat menembus kekuatan Dewa Langit dan Bumi. Retakan. Bila petir yang cepat dan tajam mengeluarkan serangkaian api ungu hitam yang menyilaukan di kehampaan, dan kemudian langsung menuju ke kepala Kaisar Reinkarnasi. Kaisar Reinkarnasi mencondongkan tubuh ke samping dan mengangkat salah satu tangannya untuk memblokir serangan itu. Bang! Sebuah kekuatan besar meledak di langit dan bumi. Tampaknya seperti serangan dan pertahanan biasa, namun nyatanya, itu sebanding dengan tumbukan petir dan tumbukan meteorit. Di tengah ledakan guntur dan kilat, Kaisar Reinkarnasi sepertinya terkena kekuatan hukuman surga yang tak terbatas, dan seluruh tubuhnya menggambar garis diagonal di udara, jatuh menuju kota Tiandao di bawah. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Mata semua orang membelalak. Boom! Kaisar Reinkarnasi menghantam tanah kota dengan keras seperti bola meriam. Akibat dari gelombang besar menyapu tanah ke segala arah. Retakan yang padat meluas. Namun, sebelum Kaisar Reinkarnasi dapat menstabilkan dirinya, kekuatan yang lebih ganas menyebar di kehampaan. Itu adalah hati semua orang di dunia Tiandao bergetar. Mereka melihat Chuhen berdiri dengan bangga di langit dengan satu telapak tangan menghadap kota Tiandao di bawah. Dia membuka kelima jarinya, dan pola misterius kuno dan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan mengalir di telapak tangannya. Aura Kaisar yang tak terlihat menyapu langit dan bumi, dan Chuhen melepaskan dominasi alam semesta yang tiada taranya. Kekacauan, visi. Begitu dia mengatakan itu, kejutan yang tak tertandingi menembus gendang telinga semua orang. Bang! Gemuruh! Dalam sekejap, dengan Kaisar Reinkarnasi sebagai pusatnya, tanah di segala arah meledak seperti tsunami. Kota Tiandao hancur secara besar-besaran. Tanah runtuh dengan cepat, inci demi inci, dan lapis demi lapis. Lingkaran-lingkaran cahaya hitam yang ganas dan ganas menyapu tanah ke segala arah, dan kemanapun ia pergi, itu seperti kawah raksasa yang terbentuk akibat tumbukan meteorit. Ia berkembang tanpa batas, dan kemanapun ia pergi, ia menghancurkan segalanya. Melihat kota Tiandao yang terus berkembang menjadi reruntuhan, ekspresi semua orang di luar kota Tiandao berubah lagi dan lagi. Aliran udara yang deras sebanding dengan angin topan, dan menyerbu seluruh dunia Tiandao. Kekuatan mengerikan dari ledakan bumi menyelimuti kaisar reinkarnasi, dan aura yang lebih mengejutkan pun menyusul. Gemuruh. Awan petir dan badai berkumpul, dan topan gelap menyelimuti area tersebut. Debu beterbangan kemana-mana, dan bebatuan beterbangan ke langit. Pancaran cahaya hitam yang kuat menerobos tanah seperti tanaman merambat berduri, seolah-olah gunung dan sungai telah terkoyak, dan petir hitam yang mengering telah dihidupkan kembali. Dentang. Dalam sekejap, kota Tiandao yang besar langsung ditempati oleh cahaya terang dari tanaman merambat berduri yang gelap. Cahaya tanaman merambat berduri menghubungkan sembilan langit, dan menyegel tanah, mengubah medan perang tempat kaisar reinkarnasi dan cuhen berada menjadi, domen hukuman ilahi, yang bahkan dewa dan iblis tidak bisa masuk. Ini bukan duel, tapi hukuman. Suara cuhen sangat kuat dan memekakkan telinga, dan membuat darah semua orang mendidih. Ledakan. Angin dingin menderu, dan dalam sekejap, ribuan pusaran air ringan melintas dengan tenang di kehampaan. Pusaran air cahaya yang tak terhitung jumlahnya bergabung satu sama lain, dan terhubung dengan pilar petir dan angin. Di bawah ritme kekuatan yang kuat, mereka mengembun menjadi bilah cahaya yang sangat tajam. Ya Tuhan. Aura ini. Merasakan aura kehancuran yang semakin ganas di area itu, wajah semua orang dipenuhi ketakutan yang mendalam. Bahkan Xingqen, Kaisar Devor, Kaisar Desolation, dan Kaisar Agung lainnya sangat ketakutan. Berdengung. Dalam sekejap mata, langit di atas kota Tiandao dipenuhi puluhan bilah cahaya hitam yang tampak seperti pusaran kosmik. Masing-masing bilah cahaya hitam mengalir dengan pilar petir dan angin yang menakutkan, dan ruangan itu sangat terdistorsi dan hancur. Ribuan helai turbulensi spasial terlihat jelas. Beberapa saat yang lalu, satu pedang cahaya bintang telah menebas Kaisar Langit kekacauan ke langit, merenggut separuh nyawanya. Sekarang, dengan begitu banyak serangan yang terkonsentrasi bersama, bagaimana Kaisar Reinkarnasi bisa memblokirnya? Hukum surgawimu akan segera jatuh. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, mata Cuhen bersinar dengan cahaya dingin. Diiringi aura mengerikan yang seolah membuat langit dan bumi runtuh, puluhan pusaran petir berisi kekuatan hukuman ilahi menembus langit dan menebas Kaisar Reinkarnasi. Setiap bila angin pusaran air hitam mengandung kekuatan ilahi penghancur dunia yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Langit dan bumi terbelah, angin dan awan kehilangan warnanya. Bahkan penguasa penjara darah terlarang dewa, dewa jahat, menyipitkan matanya. Sepertinya agak sulit untuk diblokir. Mengaum. Tiba-tiba, pada saat ini, awan makhluk ganas yang membuat kulit kepala semua orang mati rasa bergema di area di mana Kaisar Reinkarnasi berada. Batuan meledak, dan angin menderu kencang. Hukum surgawiku tidak akan pernah jatuh. Bisdao, binatang mati lenyap. Enam jalan reinkarnasi, kekuatan bisdao. Makhluk mati lenyap. Jurus kuat yang pernah ditunjukkan Yusenjin di konferensi klan suci muncul kembali, namun tidak ada perbandingan antara keduanya. Mengaum. Kemarahan. Ganas. Mengamuk. Kekuatan mengerikan dari binatang itu meledak ke segala arah seperti semburan gunung. Ratusan juta batu menari-nari di udara, dan monster ganas dengan tubuh besar dan kerangka panjang tiba-tiba menerobos belenggu dan muncul di kota Tiandao. Itu adalah bentuk yang menakutkan, dan sangat ganas. Kepalanya yang ganas seperti naga zombie. Kemudian, binatang penuai yang telah diubah oleh kaisar reinkarnasi mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Mulutnya dipenuhi gigi tajam, dan kekuatan mengerikan melonjak. Neter dao, aliran jiwa mati. Weng. Ruangan itu bergetar, dan aurora putih menyilaukan keluar dari mulut reaper bis. Misalnya saja cahaya ilahi semesta yang ditelusuri hingga ke matahari dan bulan. Pilar cahaya putih menyapu badai tak berujung dan meledak ke arah bilah cahaya hitam berbintang. Peng. Bang. Pilar cahaya kematian yang menusuk itu seperti sinar surgawi yang menembus galaksi. Kemanapun ia melewatinya, satu demi satu, bila cahaya berbintang yang besar menembusnya, mengirisnya menjadi beberapa bagian. Ledakan dahsyat yang memekakan telinga tak henti-hentinya mengguncang langit dan bumi. Cahaya menyilaukan tersebar ke segala arah, dan bila angin menari dengan kacau. Mulut binatang dewa kematian terus-menerus mengeluarkan pilar cahaya yang fatal, yang berbenturan dengan serangan cuhen. Pada saat ini, seolah-olah sebuah nebula telah meledak di langit di atas kota hukum surgawi. Satu demi satu, sisa lingkaran cahaya yang besar dan kuat mengguncang saraf optik semua orang. Dunia enam jalan bergetar hebat. Jantung semua orang sepertinya berhenti berdetak. Pemandangan mengerikan itu sebanding dengan ledakan galaksi. Mengaum. Kota Tiandao yang kacau telah runtuh dari segala arah, dan tidak ada satupun bangunan di kota itu yang tersisa. Binatang penue yang telah diubah oleh Kaisar Reinkarnasi menginjak tanah dengan keempat cakarnya, dan aura ganas meledak dari badai. Kamu seharusnya senang karena kecerobohanku membuatmu hidup lebih lama. Kemarahan. Niat membunuh. Kaisar Reinkarnasi sangat marah. Ribuan aura pembunuh yang kejam, seperti tornado dan angin topan, mengelilingi tubuh jahat lawan dan menyerang cuhen dengan ganas. Namun, cuhen tidak memiliki niat untuk bertahan melawan angin berdarah dan aura mengerikan yang melonjak ke arahnya. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia menukik ke bawah dan menyerang binatang dewa kematian. Namun, dalam proses pergerakan cuhen, lampu rumbai ungu yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyelimuti dan terjalin di sekitar tubuhnya seperti naga berenang dan kilat. Roh Iblis Kekosongan. Kekuatan mata monster bintang sembilan dilepaskan tanpa syarat. Dengan cuhen sebagai pusatnya, roh iblis ngerwana yang tampak seperti dewa perang kuno muncul di pandangan semua orang. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apakah, demonic spirit void, dapat menghentikan, dead beast void, pusaran cahaya hitam kuno dan mendominasi meledak dari tubuh nirwana demon spirit. Kekacauan? Batal? Apa? Jantung semua orang berdetak kencang. Mereka semua tercengang. Dalam sekejap, pola cahaya hitam tebal terjalin di sekitar tubuh roh iblis nirwana seperti tanaman merambat berduri misterius, membentuk black light shadow armor yang lebih mendominasi. Hua! Sepasang sayap bayangan hitam terbentang dari punggung roh iblis nirwana. Pada saat ini, semua orang di ruangan itu bisa merasakan aura mengerikan menekan mereka. Titik! Kecerobohanmu akan segera berakhir. Cuhen menyeret petir di belakangnya, dan urat of wind and cloud menukik ke bawah. Aura mengerikan raja reinkarnasi melonjak ke atas. Aura tak tertandingi dari keduanya menyebabkan seluruh dunia daosurgawi jatuh ke dalam kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan! Bang! Titik! Aurora saling terkait, dan itu sebanding dengan jalinan bintang. Kekuatan reinkarnasi dan aura kekacauan bagaikan dua meteorit yang bertemu secara kebetulan. Di atas langit, seolah-olah hari kiamat akan datang. Cahaya kebangkitan surgawi yang menyelaukan menerangi setiap sudut dunia enam jalan. Mengaum! Aura kekerasan saling menekan satu sama lain, menghancurkan serangkaian ruang di sekitar mereka. Raja reinkarnasi mengeluarkan raungan, dan binatang mati yang dia ubah itu menyemburkan seberkas cahaya putih yang mencolok. Siyu! Dan di tengah cahaya putih, pedang dewa yang sangat tajam tiba-tiba terbang keluar. Hati-hati, itu adalah pedang bencana surga. Bintang raja tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bayangan pedang yang dibentuk oleh pedang bencana surga sangat cepat, dan bayangan cahaya putih merobek kehampaan dan langsung tiba di depan Chuhen. Tetapi pada saat yang sama, roh iblis nirwana yang diubah oleh Chuhen memiliki kekuatan ilahi kekacauan yang tak ada habisnya di satu tangan, dan gulungan rahasia gelap kuno yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke telapak tangan kanannya. Weng! Bola cahaya yang tampak seperti bintik matahari muncul dari telapak tangannya, dan meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Kekacauan surga palem! Bang! Bersinar dengan cahaya misterius, tubuh energi hitam itu membombardir pedang kesengsaraan surgawi yang datang dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit. Segera setelah bilah cahaya putih dan badan energi sumber cahaya hitam bertabrakan, langit meledak. Dunia kehilangan warnanya, dan segalanya, termasuk gunung, sungai, dan bumi, menjadi gelap dan suram. Di mata yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi ketakutan, seolah-olah badai telah meletus antara roh iblis nirwana dan binatang malaikat maut. Gelombang kejut berbentuk cincin langsung menghancurkan awan, memecahkan langit, dan mengejutkan saraf penglihatan semua orang. Chuhen dan Raja Reinkarnasi seperti dua dewa kuno yang menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mengira bahwa ada kekuatan penghancur di dunia ini. Titik. Bang. Badai destruktif menyebar dan memenuhi seluruh Six-Pathes World. Di bawah tatapan ketakutan orang-orang, binatang malaikat maut yang dibentuk oleh Raja Reinkarnasi dan roh iblis nirwana yang dibentuk oleh Chuhen seperti matahari dan bulan, mendominasi siang dan malam. Zeng. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, suara senjata tajam yang sangat dingin dan keras mengguncang gendang telinga semua orang. Jantung semua orang berdetak kencang. Sinar ungu berkumpul di telapak tangan roh iblis nirwana, dan pola spiritual mengelilinginya, membentuk tombak ungu di tangannya. Tombak pembunuh kehidupan. Senjata ilahi Monark Monster Eye. Titik. Kerumunan orang terkejut. Sebelum orang banyak bereaksi, roh iblis nirwana yang dibentuk oleh Chuhen membuka tangannya, dan tombak pembunuh kehidupan di tangannya mengeluarkan ribuan sinar ungu. Hukuman akan datang. Selama aku, Chaos, ada di sini. Kamu akan bereinkarnasi. Kuang Dang. Bersamaan dengan suara gemuruh, roh iblis nirwana melemparkan life-killing halbert di tangannya. Retakan. Dimensinya terkoyak, dan life-killing halbert yang besar itu seperti pilar surgawi. yang menembus langit, menyapu kekuatan destruktif saat ia bergegas menuju Grim Reaper Beast. Mata binatang Grim Reaper mengecil hingga ekstrim. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan teknik atau kekuatan mata apapun, dan life-killing halbert sepanjang 10 ribu kaki menusuk tepat ke mulut binatang Grim Reaper. Bang. Bila tombak menakutkan yang terjalin dengan busur listrik ungu, menembus bagian belakang leher binatang Grim Reaper, dan keluar dari punggungnya. Dampak mengerikan dari neraka yang tak terhentikan dengan paksa menyeret tubuh besar Grim Reaper Beast ke bawah. Boom. Banyak ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Binatang malaikat maut yang telah diubah oleh Kaisar Reinkarnasi telah dipakukan dengan kuat ke tanah kota tiandau oleh Life Slying Halbert. 1737 Boom. Guntur dan kilat terjalin, dan pancaran cahaya surgawi menembus dunia. Seluruh dunia dao alami berada dalam keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, tombak ilahi pembunuh kehidupan menembus bagian belakang leher malaikat maut seperti hukuman dewa yang menghubungkan sembilan langit. Kilatan petir menyelaukan yang tak terhitung jumlahnya menembus punggung Grim Reaper Beast seperti naga gila. Hai. Bumi terbelah, dan patahannya menyebar. Binatang dewa kematian yang telah diubah oleh Kaisar Reinkarnasi telah dijepit ke tanah oleh Life Slying Divine Halbert yang secepat kilat. Ya Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemandangan di depan mereka hampir mengejutkan mata semua orang. Kaisar Reinkarnasi yang hampir tak terkalahkan sekali lagi tanpa ampun tersungkur ke tanah. Baik itu pihak aliansi Ras Suci atau pihak Dunia Enam Jalan, hati semua orang tegang dan ekspresi mereka sangat serius. Saat ini, tidak ada hati yang bisa tenang. Suara mendesing. Tanpa menunggu penonton untuk bersantai, Life Killing Halbert yang menembus leher Grim Reaper Beast meledak dengan ribuan cahaya hitam yang aneh. Gulungan rahasia hitam yang tampak seperti mantra kuno terbentang dari Life Slying Halbert, menutupi tanah kota Tiandao seperti tanaman merambat spiritual. Dalam kehampaan sembilan surga, Chu Hen, yang telah berubah menjadi roh iblis Nirwana, memiliki sepasang sayap bayangan hitam yang menutupi langit dan matahari. Auranya yang luar biasa seperti dewa perang kuno. Dia mengulurkan satu telapak tangan, kelima jarinya meraih Life Killing Halbert di bawah. Primal chaos, nafas mutlak. Boom! Tanah kota Tiandao yang sudah berupa reruntuhan langsung ambruk dan membentuk kawah besar. Pecah. Meledak. Semuanya runtuh. Bada hitam kehancuran yang menutupi langit dan bumi menyebar seperti pusaran air yang dahsyat. Kemana pun ia pergi, langit dan bumi terbelah, dan alam semesta pun terbelah. Gelombang kejut yang besar dan dahsyat menyebar seperti nebula yang meledak. Pada saat ini, seluruh kota hukum surgawi diratakan dengan tanah. Bang! Ledakan! Angin dan awan kacau, dan sembilan langit terbelah. Kota hukum surgawi, yang tampak seperti istana surgawi, berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap mata di bawah tatapan ketakutan dari banyak orang. Jembatan langit, pavilion pengamatan bintang, benteng penopang langit, dan semua bangunan megah lainnya lenyap di telan badai yang kacau ini. Kekuatan destruktif yang mengerikan mengejutkan semua manusia iblis dan binatang iblis, dan semua penguasa agung mundur. Adapun Yimo, binatang iblis, dan ahli ras manusia yang tidak berhasil mundur tepat waktu atau berada di tepi kota hukum surgawi, mereka dikirim terbang seolah-olah mereka menghadapi tornado. Bukankah kekuatan ini terlalu menakutkan? Tubuh ilahi tetaplah tubuh ilahi. Ketika ia terbangun, bahkan sepuluh klan suci terkuat pun hanya bisa menundukkan kepala mereka untuk tunduk. Mufei, Yan Fusu, Li Wuxiang, dan yang lainnya merasakan teror dari kekuatan kuno itu saat mereka melihat kota Tiandao yang kacau. Pekik, tepat pada saat ini, seekor binatang buas dan besar yang ditutupi duri menyerbu ke dalam badai angin kacau yang menyelimuti langit dan bumi. Itu adalah Dewi Zombie. Semua orang terkejut. Ah! Dewi mayat binatang hati dari klan suci reinkarnasi mengeluarkan jeritan yang memekatkan telinga. Tangannya yang kurus dan besar dengan cepat meraih roh iblis penghancur yang telah diubah oleh Chou Hen. Pada saat yang sama, duri tulang tajam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari telapak tangannya. Ribuan paku tulang seperti bambu yang diikat menjadi satu, membentuk pilar silinder besar yang menusuk ke arah punggung roh iblis penghancur. Chou Hen, di belakangmu, monster Soverein Yi Kang, yang telah terluka oleh Dewi Zombie, buru-buru memperingatkan. Sebagai pemimpin dari sepuluh binatang hati, kekuatan Dewi Zombie tidak bisa dianggap remeh. Angin dingin bertiup kencang, dan pilar silinder tajam yang dibentuk oleh miliaran taji tulang sangatlah ganas dan menakutkan. Namun, roh iblis penghancur yang telah diubah oleh Chou Hen bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda berbalik dalam menghadapi serangan kuat yang datang dari belakang. Boom! Namun, saat serangan Dewi Zombie hendak menyentuh roh iblis penghancur, sebuah pedang angin puyuh hitam membelah langit seperti roda dewa. Bersamaan dengan pilar angin, bila angin puyuh yang besar memotong salah satu lengan Dewi Zombie. Apa? Adegan yang tiba-tiba itu menyebabkan semua orang yang hadir menatap dengan mata terbuka lebar. Terutama anggota klan suci reinkarnasi dari dunia enam jalan, wajah mereka menjadi semakin pucat. Ah, lengan Dewi Zombie terpotong dan paku tulang besar yang keluar dari telapak tangannya juga terlempar. Di tengah keterkejutannya, semua orang tanpa sadar melihat ke arah asal pedang angin puyuh hitam itu. Di tengah kekacauan angin topan, ada sosok hitam yang tampak seperti dewa iblis yang memancarkan aura dewa yang menguasai alam semesta. Cahaya pilar angin berbentuk cincin menempel di sekitar lengan bayangan dewa iblis hitam seperti kabut. Garis besar tubuhnya seperti klon bayangan iblis Juhen. Terkejut. Takut. Ketakutan memenuhi wajah semua orang di dunia enam jalan. Klan suci reinkarnasi, klan suci Hunhuang, dan klan suci darah naga benar-benar panik. Raja suci Hunhuang yang terluka parah dan raja suci darah naga yang terbaring di reruntuhan gunung semuanya ketakutan. Setelah puluhan ribu tahun Hening, kekuatan yang pernah mendominasi sepuluh ras telah kembali. Di dalam kawah yang terlihat seperti meteor raksasa, tubuh besar Grim Reaper Beast dihancurkan oleh kekuatan dewa kekacauan yang mendominasi. Selain life-killing Halbert, siluet raja reinkarnasi secara bertahap mulai terlihat oleh semua orang. Ketika mereka melihat penampilan satu sama lain, pupil mata semua orang mengecil lagi dan lagi. Jubah raja reinkarnasi robek di banyak tempat, dan darah menetes dari lengannya. Meskipun dia berdiri di tanah, auranya sepenuhnya ditekan oleh Chuhen. Dewa alam semesta Guji hilang. Star Monarch, Abyss Monarch, Devoring Monarch, dan yang lainnya semuanya tidak percaya. Mereka bahkan tidak percaya. Dewa alam semesta Guji dari suku suci Samsara. Dia adalah eksistensi puncak yang memiliki otoritas besar. Beberapa saat yang lalu, kekuatan gabungan dari lima kaisar bela diri tidak mampu mengguncang dao surgawi pihak lain. Tapi sekarang, Chuhen mampu menekannya sendiri. Kamu kalah, roh iblis Ngirwana yang diubah oleh Chuhen menatap raja reinkarnasi. Aku akan menjadi hakim atas dosa-dosamu. Hakim, raja reinkarnasi tiba-tiba tertawa. Hahaha. Tawanya dipenuhi dengan ejekan. Tawanya dipenuhi kegilaan. Tawanya bahkan sangat ganas. Tidak ada yang bisa menilaiku, Dewa alam semesta Guji. Bukan hanya kamu, bahkan jika raja surgawi hidup kembali, dia tidak berhak untuk. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian, raja reinkarnasi menatap Tuhan dari penjara darah terlarang Dewa, Dewa Jahat. Pinjamkan aku kekuatanmu. Begitu dia mengatakan ini. Hati semua orang tidak bisa menahan gemetar. Tatapan gelisah tertuju pada Dewa Jahat. Meskipun Dewa Jahat tidak secara aktif ikut campur dalam pertempuran sengit antara sepuluh klan sejak awal, keberadaannya seperti gunung yang melayang di atas kepala semua orang. Hehe. Dewa Jahat tertawa, sudut mulutnya terangkat dengan sedikit nada main-main. Jika kamu ingin memohon padaku, kamu harus memberiku kondisi yang sama. Aku akan menjanjikan apapun padamu. Kata raja reinkarnasi tanpa ragu-ragu. Pertempuran ini. Baginya, dia tidak boleh kalah. Bahkan jika dia meminta bantuan dari setan. Gila, dia benar-benar gila. Kaisar Bintang Agung terkejut dan marah, Dewa Alam Semesta Guji, jika kamu masih menganggap dirimu sebagai manusia, berhentilah. Berhenti. Hahaha. Raja reinkarnasi tertawa lebih menyeramkan. Aku, Dewa Alam Semesta Guji, tidak pernah dikalahkan. Hari ini, aku ingin kalian semua mati. Kemudian, dia berkata kepada Dewa Jahat lagi, tolong aku. Dewa Jahat sedikit mengangkat sabit raksasa berwarna darah di tangannya dan berkata, Pedang Iblis Dewa Jahatku belum ditempa dengan darah selama 10.000 tahun dan tidak setajam sebelumnya. Aku butuh seseorang untuk mengasahnya lagi. Titik-petik 2. Sederhana saja. Mata raja reinkarnasi berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Saat dia berbicara, dia mengarahkan telapak tangannya ke arah Raja Dragon Blood. Asteris Bas, dalam sekejap, gaya gravitasi tak berbentuk dan kuat meledak antara langit dan bumi. Kemudian, Raja Dragon Blood, yang telah berubah menjadi naga purba namun terluka parah, bangkit dari reruntuhan. Raja Dragon Blood panik. Sayap naganya yang besar meronta dengan keras dan pupil vertikalnya dipenuhi rasa takut. Apa yang sedang kamu lakukan? Kaisar Bintang Agung meraung. Dewa Alam Semesta Guji, hentikan. Raja Sembilan Neter mengamuk. Namun, Dewa Alam Semesta Guji mencibir dengan wajah tidak berperasaan. Kemudian, ritme yang kuat keluar dari lengannya, dan kekuatan dorongan yang kuat langsung melemparkan Kaisar Darah Naga menuju lokasi Dewa Jahat. Di sini, Raja Reinkarnasi meraung. Hahaha, Dewa Jahat tertawa dengan arogan. Di saat yang sama, dia diam-diam melambaikan sabit raksasa berwarna darah di tangannya, mengirimkan niat membunuh dingin yang tak terbatas ke arah Naga Purba. Raja Dragon Blood sangat ketakutan. Tidak. Ci. Bersamaan dengan teriakan pendek, pedang sabit berwarna darah merobek langit dan tubuh Naga Besar Raja Dragon Blood terbelah oleh sabit Dewa Jahat. Darah memercik ke sembilan surga. Jiwa Naga meratap di Dunia Enam Jalan. Melihat Naga Primordial yang terpotong-potong, seluruh medan Perang Dunia Enam Jalan mengalami keterkejutan. Wajah Singchen, Devor, Nine Neter, Fentian, Desolate Monarch, dan Ice Monarch semuanya menjadi pucat. Bahkan Chaos Monarch pun terkejut. Raja, para anggota klan suci darah naga dipenuhi dengan kesedihan. Mereka bingung seolah jiwa mereka telah hancur. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Raja Dragon Blood, salah satu dari sepuluh raja, akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang begitu kejam. Saat ini, Raja Dragon Blood telah jatuh. Wah. Hah. Pedang Iblis Dewa Jahat meminum darah naga. Angin dingin bertiup dan aura pembunuh yang deras memasuki Dunia Enam Jalan. Sabit Iblis di tangan Dewa Jahat mengalir dengan kitab rahasia kuno dan gelap. Cahaya merah memenuhi langit dan aura Iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerbu Dunia Enam Jalan. Dalam sekejap mata, badai berwarna darah berkumpul di atas Enam Jalan Dunia. Jieji, Dewa Jahat tertawa sinis dan menatap Raja Reinkarnasi dengan matanya yang seperti jurang. Kamu lebih kejam dari Iblis. Kamu memenuhi syarat untuk menerima kekuatanku. 1738. Pedang Iblis meminum darah dan jiwa naga binasa. Dunia Enam Jalan akan mengalami perubahan drastis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura pembunuh berwarna darah memenuhi langit dan kabut Iblis tebal mulai menyelimuti seluruh Dunia Enam Jalan. Setan meraung dan bayangan menutupi langit. Sabit Iblis di tangan Dewa Jahat mengalir dengan tanda dan simbol kuno. Jai! Raungan setan yang tajam menembus langit dan menghancurkan gendang telinga semua orang. Ha 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 ha, kamu bahkan lebih kejam dari Iblis. Kamu memenuhi syarat. Begitu dia selesai, Dewa Jahat melompat ke udara dan menyerang Raja Reinkarnasi dengan badai berwarna darah yang mengerikan. Krong! Dunia meredup dan dunia terbalik. Aura pembunuh itu seperti jaring berwarna darah yang menutupi seluruh dunia Dao Surgawi. Raja Reinkarnasi berdiri di bawah badai berwarna darah dengan tangan terbuka lebar, menyerap aura pembunuh dari segala arah. Weng-weng! Di segala arah, pilar-pilar megah berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya seperti sungai yang mengalir ke laut, atau seperti sungai bawah tanah kuno yang terkubur jauh di bawah tanah. Datang, Dao Surgawiku tidak bisa dipecahkan. Raja Reinkarnasi mengeluarkan aura tiada taraf. Ha 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 ha, tawa jahat Dewa Jahat terus menerus menstimulasi saraf rapuh kerumunan. Pihak lain muncul di atas kepala Kaisar Reinkarnasi. Tubuh iblis raksasa yang seperti gunung berubah menjadi ilusi, dan segera setelah itu, seperti kabut iblis, ia berkumpul di belakang Kaisar Reinkarnasi. Sumber kemalangan besar, penguasa segala kejahatan, kamu yang paling jahat, aku kitian. Ha 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 ha. Aura iblis yang melonjak-melonjak ke langit dan langsung mewarnai seluruh dunia menjadi merah. Tubuh Raja Reinkarnasi dengan cepat bergabung dengan Dewa Jahat. Satu demi satu, pilar berwarna darah muncul dari bawah kaki Raja Reinkarnasi dan menembus langit. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, aura Kaisar Reinkarnasi meningkat secara eksponensial. Auranya yang tak terkendali bagaikan tsunami yang menerobos langit. Titik. Ini buruk. Istana Misteri Surgawi, Tuan Mufei mengerutkan kening. Ekspresinya belum pernah seserius ini sebelumnya. Yan Fusu, Li Wuxiang, Long Qingyang, Mufei, dan yang lainnya juga gugup. Apakah dia akan menjadi iblis? Mufei bertanya dengan suara yang dalam. Tidak. Ini bahkan lebih menakutkan daripada menjadi iblis, jawab Li Wuxiang. Sejauh mana? Terjadi keheningan singkat. Li Wuxiang bergumam dengan muram. Dia akan melampaui mantan Kaisar Langit. Melampaui Mantan Kaisar Langit Meskipun Kaisar Reinkarnasi telah membual bahwa dia telah melampaui Kaisar Surgawi sebelum ini, hanya itu yang dia pikirkan. Namun, pada saat ini, aura Kaisar Reinkarnasi sepertinya telah melampaui batas ras manusia. Berdengung. Angin kencang dan dahsyat menyebar dalam bentuk spiral. Ketika semua kabut darah yang telah diubah oleh dewa jahat melonjak ke dalam tubuh Kaisar Reinkarnasi, kehancuran dunia mungkin menyebar ke segala arah. Rambut panjang Kaisar Reinkarnasi tersebar dan memutih. Aura iblis dan jahat terus memancar keluar dari tubuhnya, dan pola iblis berwarna darah yang tampak seperti tanaman merambat muncul di sisi kiri wajahnya. Bahkan mata kirinya telah berubah menjadi hitam seperti tinta, tanpa satupun sekelera yang terlihat. He he, bagaimana perasaanmu? Hantu menakutkan itu menumpuk di sekitar Kaisar Reinkarnasi, dan suara dewa jahat keluar dari tenggorokannya. Kaisar Reinkarnasi memutar lehernya, dan senyuman ganas muncul di wajahnya. Aku belum pernah merasa sebaik ini. Mengaum. Saat dia selesai berbicara, pilar berwarna darah yang mengejutkan menembus langit. Hantu menakutkan yang memenuhi langit seperti burung gagak hitam, dan berputar mengelilingi Kaisar Reinkarnasi secara sembarangan. Mengaum. Raungan tajam mengguncang langit, dan bayangan iblis besar berwarna darah muncul di antara langit dan bumi seperti dewa kematian. Setiap inci daging dan darah Kaisar Reinkarnasi dipenuhi dengan niat membunuh, dan setiap auranya dipenuhi dengan keserakahan. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan kejahatan. Dao Surgawiku adalah yang terkuat. Angin astral yang sangat dingin melolong seperti jutaan bila angin puyuh, dan aura mengerikan menekan Chuhen, yang telah berubah menjadi roh iblis penghancur di langit. Hantu angin puyuh yang mencakup segalanya menyerang dari segala arah, dan tubuh besar roh iblis penghancur hancur berkeping-keping dan ringan seperti kristal es yang meledak. Sosok Chuhen sekali lagi terkena kabut darah yang menutupi langit. Kekuatan yang sangat menakutkan. Semua orang di dunia enam jalan panik saat mereka merasakan aura Kaisar Reinkarnasi yang semakin besar. Bahkan anggota Klan Suci Reinkarnasi dipenuhi dengan keterkejutan dan emosi yang rumit. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa Kaisar Reinkarnasi begitu menakutkan. Kaisar Reinkarnasi tidak memiliki kemanusiaan sama sekali. Ekspresi para raja dari Klan Suci berubah berulang kali. Dia terlalu kuat. Dia telah melampaui level Raja Surgawi. Bencana. Benar-benar bencana. Melihat Kaisar Reinkarnasi yang telah bergabung dengan Dewa Jahat, para raja sudah bisa melihat pemandangan darah mengalir ribuan mil, dan ratapan orang hidup. Kengganan. Kemarahan. Seluruh dunia manusia akan dikuburkan di tangan Raja Reinkarnasi. Namun, pada saat inilah, aura mendominasi muncul dari Chuhen. Jantung para raja berdetak kencang. Raja, tolong bantu aku. Suara berapi-api bergema di udara, dan Chuhen berdiri di udara, melemparkan pesona hitam kuno. Weng. Jimat misterius itu tersebar di langit, dan kemudian terjalin menjadi susunan jimat besar yang megah seperti rantai bintang terbakar yang aneh. Bagian luar susunan pesona berbentuk lingkaran. Di tengahnya ada sebuah bintang. Dan di tengahnya ada Tai Chi Yin dan Yang. Titik. Itu adalah Arai Dao Ilahi. Seru bintang raja. Kemudian, para raja saling memandang dan melihat tekat di mata masing-masing. Iya. Tanpa ragu-ragu, para raja menganggup dengan sungguh-sungguh dan menyalurkan kekuatan garis keturunan mereka ke dalam barisan. Chuhen, semuanya terserah padamu sekarang. Tubuh Star Monarch, Abysmal Monarch, Devoring Monarch, Burning Monarch, Desolate Monarch, dan Ice Monarch tiba-tiba mengeluarkan pilar energi yang megah. Pilar cahaya bintang yang mempesona. Pilar cahaya bulan yang semurni batu giyok. Pilar cahaya yang melahap yang gelap dan suram. Pilar api yang menyala-nyala dan mendominasi. Pilar cahaya desolate sos berwarna gelap dan coklat. Itu adalah pilar cahaya yang dingin dan sebening kristal. Titik. Enam pilar cahaya energi agung yang berisi kekuatan garis keturunan agung dari fisik suci ditembakkan ke arah Chuhen dari berbagai arah. Weng. Dalam sekejap, angin sembilan surga menderu-deru, dan langit pecah. Matrix ilahi jalan besar di bawah tubuh Chuhen berputar dengan cepat. Pola cahaya kuno seperti tanaman merambat berduri yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuh Chuhen seperti ular piton naga melingkar. Weng. Bang. Titik. Enam pilar cahaya energi agung segera disuntikkan ke lingkaran luar Dao Divine Array. Kemudian, mereka mengalir ke tubuh Chuhen di sepanjang susunan pesona berputar berkecepatan tinggi. Aku di sini untuk membantumu, Raja Iblis Cikang mengeluarkan raungan yang mendominasi. Mengaum. Segera, kekuatan iblis mengerikan yang tak tertandingi menyembur keluar dari tubuhnya. Kekuatan iblis yang sangat kuat menyatu menjadi pilar cahaya biru yang menembus langit dan masuk ke dalam Dao Divine Array. Gemuruh. Angin dan awan naik, dan langit berubah. Langit merah darah di alam surgawi Dao seperti pelangi yang menembus langit. Chuhen sepertinya terbungkus dalam lapisan cahaya pelangi ilahi yang mempesona. Tubuh ilahi caotik kompatibel dengan semua jenis kekuatan. Tiga ribu Dao besar, siapa yang bisa bersaing denganku? Dalam sekejap, medan aura antara Chuhen dan Kaisar reinkarnasi seperti tabrakan dua aliran gunung yang mengejutkan. Langit dan tanah runtuh dengan cepat. Mata Chuhen bersinar dengan kekuatan luar biasa seorang Kaisar. Dia berteriak lagi, rekan kultifator, tolong bantu saya, Chuhen, langgar hukum reinkarnasi surgawi. Baiklah. Demi klan manusia, demi ketidakadilan reinkarnasi, kami bersedia melayani Anda. Hancurkan reinkarnasi, bunuh kejahatan. Dalam sekejap, banyak ahli dari berbagai klan di alam hukum surgawi melepaskan kekuatan garis keturunan mereka. Chuhen, terserah padamu sekarang, raung Yan Fusu. Yan Fusu meraung. Kekuatan garis keturunan dari tubuh caotik miliknya berkumpul menjadi pilar energi hitam yang kuat yang menyatu ke dalam formasi ilahi dari jalan agung. Chuhen, kamu belum pernah mengecewakanku sebelumnya, dan kali ini tidak terkecuali. Mu Feng melolong tajam saat kekuatan iblisnya yang kuat berubah menjadi pilar lampu merah yang melesat ke langit. Kakak ketiga, kami akan selalu mendukungmu. Kakak Chuhen, kamu bisa melakukannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat itu, langit terbalik, dan sembilan langit berguncang. Pilar energi yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit seperti hujan badai aurora. Long Qingyang, Ye Yao, Long Suansuang, Mo Qingli, Li Wuxiang, dan yang lainnya semuanya memberikan segalanya. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari suku suci bintang, suku suci jurang, suku suci hutan belantara besar, suku suci pembakaran langit, suku suci bermata suci, suku suci pemakan, suku suci mata iblis, suku suci badai, binatang buas suku suci penjinak, suku suci batu, dan suku suci lima elemen semuanya menyalurkan kekuatan mereka ke dalam arrai dao divine. Kekacauan di sembilan negara, bencana dunia. Sumber cahaya yang menutupi langit dan menutupi bumi bagaikan miliaran sinar cahaya yang menelusuri kembali bintang-bintang paling terang di alam semesta yang luas. Chuhen seperti bintang dengan gaya gravitasi yang sangat besar, menarik benda langit yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Jika Kaisar Surgawi Reinkarnasi dikatakan memiliki kekuatan semua sungai yang mengalir ke laut, maka Chuhen seperti lubang hitam yang menyerap seluruhnya. Kekuatan semua orang di belakangnya. Chuhen, betapapun sulitnya, aku akan selalu ada di sini, mata baik yang nyulembut seperti air, dan setetes tinta tampak mekar di mata sucinya. Screech, kekuatan mata ilahi dilepaskan tanpa syarat apapun, dan berkumpul menuju lokasi Chuhen. Badai kiamat menimpa dunia enam jalan. Medan perang yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu. Gunung dan sungai terbalik, dan kota Desolation pun hancur. Bebatuan dan bebatuan beterbangan ke langit bersamaan dengan badai yang merusak. Aura Raja Reinkarnasi dan Chuhen saling bertabrakan, dan badai berwarna darah serta sumber cahaya terang terjalin seperti dua kanopi dewa. Kamu tidak bisa menang melawanku, Raja Reinkarnasi meraung dengan ekspresi mengerikan. Bayangan Iblis Dewa Kematian di belakangnya mengeluarkan aura destruktif. Weng, begitu dia selesai berbicara, sinar energi kuat lainnya melonjak ke Dao Arrai di bawah Chuhen. Kekuatan garis keturunan yang terkandung dalam pancaran energi ini tidak lebih lemah dari Star Monarch dan yang lainnya. Jantung semua orang berdetak kencang. Pemilik pancaran energi ini sebenarnya adalah Raja Purba. Orang ini. Bagaimana? Titik. Star Monarch, Deforing Monarch, dan yang lainnya terkejut. Sementara itu, mata Raja Reinkarnasi dipenuhi dengan keganasan saat dia berteriak, kamu berani mengkhianatiku. He he, Raja Purba tertawa mengejek dan mencela diri sendiri, Dewa Alam Semesta Guji, aku dapat menerima bahwa kamu membunuh Raja Surgawi, dan aku dapat menerima bahwa kamu bersekongkol dengan Iblis. Tetapi aku tidak dapat menerima bahwa kamu akan membunuh temanmu sendiri. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang ribuan orang, lalu bagaimana jika beberapa orang meninggal? Itu benar, lalu bagaimana jika beberapa orang meninggal? Di matamu, Kaisar Darah Naga dan aku tidak lebih dari pion. Anda dapat menggunakannya jika Anda membutuhkannya, tetapi jika tidak, Anda dapat membuangnya. Tidak disangka kami memperlakukan Anda sebagai saudara, tetapi kami tidak menyangka bahwa hidup kami tidak ada bedanya dengan semut bagi Anda. Dengan itu, mata Raja Purba bersinar penuh tekat. Dia memandang ke langit dan berkata, saya tahu bahwa dosa saya sangat besar. Bahkan jika saya mati di alam Dau Surgawi hari ini, saya bersedia mati sebagai Kaisar Ras Manusia, dan bukan sebagai rekan setan. Petik 2. Kaisar Ras Manusia. Rekan Iblis. Ketika Kaisar Darah Naga ditinggalkan tanpa ampun, hati Raja Purba bagaikan abu mati. Dia tidak hanya kecewa pada Raja Reinkarnasi. Pada saat ini, kekuatan Star Monarch, Nine Underworlds, Desolation, Devoring Monarch, Divine Eye, Fentian, dan 10 garis keturunan terkuat dari Primeval Monarch semuanya disuntikkan ke dalam tubuh Chuhen. Dia juga memiliki garis keturunan Permaisuri S dan kekuatan Kaisar Monster, yang tidak lebih lemah dari garis keturunan terkuat. Pola cahaya yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di tubuh Chuhen. Sayap ringan itu seperti rantai besar yang menjulur ke langit, menutup sembilan langit. Titik. Kamu mendekati kematian. Pada saat yang sama, aura Raja Reinkarnasi mencapai puncaknya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Kalian semua harus mati. Dao Surgawi, Hari Kiamat Runtuh. Gemuruh. Dalam sekejap, aura mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak antara langit dan bumi. Tanaman merambat lampu merah yang sangat ganas dan tak terhitung jumlahnya merobek ruang, menembus bumi. Dengan Raja Reinkarnasi sebagai pusatnya, lubang melahap spasial yang menakutkan langsung meluas keluar. Bang. Ledakan. Titik. Runtuh. Runtuh. Kota Tiandao mulai runtuh dengan cepat. Badai lubang melahap yang merusak melahap segala sesuatu di sekitarnya, dan ruang yang terdistorsi hancur berkeping-keping. Langit seperti cermin pecah. Bumi seperti jurang yang runtuh. Kegelapan yang kacau balau langsung menghancurkan seluruh kota Tiandao. Semua orang kaget. Wajah mereka berubah drastis. Kekuatan ini memang bisa dikatakan mampu menghancurkan dunia. Biarkan aku melihat seberapa kuat tubuh Dewa Kacaumu, kemudian, Raja Reinkarnasi berubah menjadi pilar darah yang menembus langit, melesat ke arah sembilan langit. Aku secara pribadi akan menghancurkan tubuh Dewamu seperti dunia yang kacau ini. Sebelum itu, aku pasti akan menghancurkan dao surgawimu, saat kata-katanya jatuh, serangkaian polaki yang seluas air pasang menutupi langit dan bumi. Array grit dao divine di bawah Cuhan langsung berkembang dengan hamparan besar sayap cahaya yang indah. Membawa kekuatan para ahli klan suci dan kekuatan garis keturunan Kaisar Agung yang mengejutkan, Cuhan seperti Dewa Perang saat dia mengejar puluhan ribu pusaran cahaya. Dua sinar cahaya melesat ke arah sungai surgawi, menghancurkan langit, dan dengan ganas menggerakkan angin dan awan di sembilan prefektur. Yang ilahi mungkin saling terkait satu sama lain. Pertempuran ini. Pertempuran ini. Pertempuran ini. Dunia yang kacau ini. Pertempuran ini. Pertempuran terakhir ini. 1739 Gemuruh. Alam surga dao benar-benar runtuh. Adegan runtuhnya hari kiamat dan langit dan bumi terbelah mengejutkan saraf visual semua orang. Ruang terus runtuh, menyebabkan seluruh kota surga dao menghilang sepenuhnya. Di antara langit dan bumi, sepertinya ada jurang yang sangat besar yang membentang tanpa henti hingga ke sembilan langit. Ya Tuhan. Tingkat kekuatan apa ini? Bukankah ini terlalu menakutkan? Melihat jurang luar angkasa yang menakutkan yang tidak dapat menahan kekuatan besar, seluruh medan perang alam surga dao benar-benar runtuh. Berbagai klan dan kekuatan suci dengan cepat mundur, takut mereka akan tersedot ke dalam jurang luar angkasa yang tak ada habisnya. Dalam kehampaan sembilan langit yang runtuh, dua pilar cahaya yang memancarkan aura penghancur dunia langsung meluncur ke kedalaman ruang yang kacau. Saat ini, langit hancur, dan alam semesta berubah. Tidak ada matahari atau bulan, dan tidak ada perbedaan antara langit dan bumi. Semua kaisar agung memandangi dua sosok tak tertandingi yang seperti matahari dan bulan di alam semesta dengan ekspresi serius yang tak tertandingi. Mata semua orang dipenuhi dengan emosi dan harapan yang besar. Cuhen, semuanya terserah padamu sekarang, kaisar bintang agung menghela nafas dalam-dalam, dan dia tidak bisa menyembunyikan kelelahan di antara alisnya. Kaisar pemakan, sembilan neter, kehancuran besar, kaisar es, dan ahli lainnya juga saling menganggup dalam pemahaman diam-diam. Mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk ikut campur dalam pertempuran ini. Kamu harus menang. Harapan klan manusia ada padamu sendiri, kaisar pemakan bergumam pada dirinya sendiri. Gemuruh. Angin dan awan terbelah, dan guntur memenuhi langit. Cuhen dan kaisar reinkarnasi langsung bergegas ke galaksi. Dua pilar agung yang menembus alam semesta bertabrakan satu sama lain seperti naga dan ular piton kuno, dan mereka bergegas menuju kehampaan luas yang hancur bersama-sama. Tabrakan antara keduanya sangat sengit dan intens. Itu seperti pertarungan antara dua naga purba, atau dua tornado yang mengamuk dan sombong yang saling bertabrakan. Boom! Dengan ledakan dahsyat, dua berkas cahaya tiba-tiba meledak dari tengah, seperti gelombang pasang yang mengerikan dari perubahan mendadak di nebula yang menyapu ke segala arah. Kemudian, dua sosok yang dikelilingi ribuan bayangan cahaya mundur ke belakang. Ruang tempat mereka berada runtuh ke segala arah. Segala sesuatu di sekitarnya berada dalam keadaan kacau balau, dan turbulensi spasial yang tak terhitung jumlahnya terjalin di sekelilingnya seperti hujan cahaya. Bahkan bagi para ahli di alam Kaisar Agung, gejolak spasial yang mengerikan ini sangatlah berbahaya. Namun, cuhen dan Kaisar Samsara tidak terpengaruh sama sekali. Keduanya bagaikan dua patung sedingin es di tengah badai apokaliptik. Di mata mereka yang dalam, yang ada hanyalah keberadaan satu sama lain. Ha, Kaisar Reinkarnasi menjerit memekakkan telinga. Bayangan menyeramkan muncul di separuh wajahnya yang ditutupi tanda setan. Beberapa pasang sayap iblis dengan cepat tumbuh dari punggung Kaisar Reinkarnasi bersama dengan kidarah jahat yang padat, dingin, dan merah. Bahkan lengannya menjadi luar biasa kokoh dan perkasa, dan sepuluh jarinya telah menumbuhkan cakar iblis yang tajam. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan dipaksa sedemikian rupa olehmu. Mata Kaisar Reinkarnasi melonjak dengan rasa dingin yang tak ada habisnya, terutama mata dewa kirinya, yang telah sepenuhnya berubah menjadi warna hitam pekat tanpa warna putih. Itu sangat gelap seperti pusaran air, memancarkan aura yang sangat mengerikan. Melihat ki jahat mengerikan yang dilepaskan oleh Kaisar Reinkarnasi, bibir cuhen melengkung menjadi senyuman mengejek. Tidak kusangka kamu, Kaisar Reinkarnasi, adalah pemimpin sepuluh klan suci. Sekarang, kamu sudah menjadi bukan manusia atau iblis. Bahkan jika surga tidak menghukummu, kamu tetap akan menjadi orang berdosa di masa depan. Sejarah. Diam, ekspresi Kaisar Reinkarnasi menjadi sedikit menyeramkan. Tunggu sampai aku membunuh tiga ribu dao besarmu dan membasu semua klan suci dengan darah. Izinkan aku bertanya padamu, siapa di dunia ini yang berani menghukumku? Kata-kata terakhir yang sangat bagus, jawab cuhen dengan dingin. Hahaha, hentikan omong kosong itu. Tunjukkan padaku gerakan terkuatmu. Kaisar Reinkarnasi tertawa liar. Kemudian, tawanya berhenti, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Zeng, seruan pedang yang keras dan penuh gairah bergema di seluruh alam semesta. Pedang bencana surga tiba-tiba muncul di tangannya. Kaisar Reinkarnasi memegang pedang dengan satu tangan dan menyikat pedangnya dengan tangan lainnya. Kemudian, aura menakutkan yang dapat menghancurkan langit dan bumi dilepaskan. Dao Surgawi, bayangan Surgawi. Saat dia selesai berbicara, pedang bencana surga berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Bersamaan dengan turbulensi luar angkasa yang semakin cepat, sosok Kaisar Reinkarnasi bagaikan bintang yang bergerak, secara mengesankan terbelah menjadi hampir seratus doppelganger. Setiap doppelganger terlihat tidak berbeda dengan tubuh aslinya. Kemudian, hampir seratus doppelganger Kaisar Reinkarnasi mengayunkan pedang bencana surga di tangan mereka. Bayangan pedang yang menutupi kekosongan menyapu kekuatan destruktif yang tak ada habisnya dan menyerang Cuhen. Langkah pertamanya adalah kekuatan Dao Surgawi. Kaisar Reinkarnasi, yang telah bergabung dengan kekuatan Dewa Jahat, telah melampaui batas kemampuan manusia. Menghadapi bayangan pedang yang sepertinya terbang ke arahnya, mata iblis Cuhen melonjak dengan jejak cahaya hitam. Kemuliaan Klan Suci Reinkarnasi akan berakhir hari ini. Suara mendesing. Setelah dia selesai berbicara, serangkaian sayap cahaya berwarna-warni dan indah tiba-tiba mekar di luar tubuh Cuhen. Cahaya bayangan yang menyilaukan itu seperti rantai Dewa yang menyegel langit dan mengunci bumi. Saat sayap cahaya berkibar, Cuhen benar-benar meledak dengan serangan yang sangat kuat dan menghadapi bayangan pedang yang mengerumuninya secara langsung. Aduh! Suara mendesing. Ribuan cahaya menyilaukan bertabrakan dan bayangan pedang muncul di langit. Satu demi satu, Doppelganger Kaisar Reinkarnasi yang sangat tajam mengayunkan pedang mereka dan terbang bola balik di sekitar Cuhen. Setiap kali seorang Doppelganger melewati seorang Doppelganger, cahaya pedang putih yang mengejutkan dunia akan muncul di kehampaan. Cahaya pedang yang bersilangan itu seperti pesawat ulang alik aurora yang menembus galaksi. Cahaya pedang yang menakutkan bahkan bisa menembus turbulensi luar angkasa. His, luka panjang dan mencolok muncul di tubuh Cuhen satu demi satu. Namun, Cuhen tidak mempedulikannya sedikitpun. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Yang paling aneh adalah di saat berikutnya, luka yang terbuka itu dengan cepat sembuh dengan sendirinya. Bahkan tidak ada kemungkinan darah mengalir keluar. Di antara banyak bayangan pedang, Cuhen, yang dikelilingi oleh sayap cahaya warna-warni, langsung menemukan lokasi tubuh asli Kaisar Reinkarnasi. Jarak antara keduanya menyusut secepat kilat. Tingkat serangan ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk melukai tubuh Dewaku. Seperti bintang jatuh, dia terbang menuju Kaisar Reinkarnasi. Tatapan mereka seperti dua pesawat ulang alik ringan yang telah melintasi alam semesta selama miliaran tahun. Mendesis. Serangkaian petir ungu tua yang ganas mengalir di antara telapak tangan dan lengan Cuhen. Seberkas cahaya ungu dengan cepat menembus aura pedang kuat di sekitar Kaisar Reinkarnasi dan menyerang tenggorokan Kaisar Reinkarnasi. Huh, Kaisar Reinkarnasi mendengus dan pupil matanya sedikit berkontraksi. Dia mengayunkan pedangnya dan busur pedang putih yang membelah langit menebas seperti bulan dewa yang jatuh. Boom! Energi yang kuat bertabrakan dalam jarak dekat dan lingkaran cahaya muncul di antara mereka berdua. Gempas susulan yang mengerikan menyebabkan mereka berdua mundur. Namun kemudian, jarak di antara mereka menyempit dalam garis lurus. Bang! Bang! Lapisan gelombang kejut yang dahsyat menembus langit dan menyapu kehampaan. Setiap kali Chuhen dan Kaisar Reinkarnasi bertabrakan, itu sebanding dengan ledakan bintang dan meteorit di alam semesta yang luas. Lingkaran besar riak cahaya menyebar secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan seperti ledakan galaksi, dengan kemegahan yang meluas tanpa batas. Aura pedang Kaisar Reinkarnasi begitu kuat hingga mampu menghancurkan langit dan bumi serta menyapu sembilan provinsi. Tubuh dewa Chuhen dapat menghancurkan langit dan menghancurkan segalanya. Yang satu seperti dewa iblis yang tak tertandingi, sedangkan yang lainnya seperti dewa perang kuno. Menghadapi bayangan pedang Kaisar Reinkarnasi yang mengguncang dunia yang dapat menghancurkan segalanya, sayap bayangan indah di sekitar tubuh Chuhen menunjukkan warna yang indah. Selama pertempuran, warna sayap bayangan terus berubah. Ada flame shadow wings yang menyala-nyala. Sayap bayangan es sedingin es. Ada steris shadow wings yang berkedip. Ada juga sayap bayangan bulan terang dengan cahaya perak terang. Setiap kali sumber cahaya sayap bayangan di sekitar Chuhen berubah warna, atribut kekuatan yang dilepaskan Chuhen akan berubah. Tubuh ilahi caotik sudah menjadi kekuatan luar biasa yang cocok dengan garis keturunan tubuh suci lainnya. Saat ritme serangan keduanya terus meningkat, pemandangan mimpi yang spektakuler dan mempesona muncul di kehampaan kabur yang tak terbatas. Chuhen dan Kaisar Reinkarnasi terus-menerus melintasi kehampaan kekacauan utama yang luas dan tak terbatas. Bang! Tiba-tiba, kekuatan yang sangat dahsyat bertabrakan di antara keduanya, dan sumber cahaya yang seperti gelombang kejut sangat menyilaukan. Api kekuatan yang mengalir di sekitar keduanya yang dengan cepat mundur sangatlah gelisah. Heh! Raungan setan yang tajam bergema, dan tubuh Kaisar Reinkarnasi melepaskan aura pembunuh jahat yang mengerikan seperti seratus sungai yang mengalir dari laut. Dewa Iblis turun. Gemuruh! Ribuan badai nebula berkumpul, dan aura pembunuh jahat mengelilingi mereka. Dalam sekejap, tubuh Kaisar Reinkarnasi tiba-tiba menjadi setinggi 10 ribu sang. Di depannya, Chuhen sekecil semut. Jalan agung tubuh ilahimu hanya biasa saja. Setelah mengatakan itu, Kaisar Reinkarnasi mengayunkan pedangnya ke arah Chuhen seperti raksasa kuno yang mengendalikan bintang-bintang di alam semesta. Pedang ini bisa dikatakan tiada taranya. Seluruh kehampaan yang kacau sepertinya bergetar hebat bersamanya. Aura pedang yang sangat menakutkan menyapu badai yang dapat menghancurkan langit berbintang, dan pilar cahaya turun. Chuhen, yang berada di bawah pedang besar itu, seperti setitik debu yang akan menghilang. Boom! Namun, pada saat ini, di alam semesta yang kacau di belakang Chuhen, sebuah lengan yang sangat besar tiba-tiba terulur. Tangan seperti iblis itu membuka kelima jarinya dan langsung meraih pedang besar dari pedang penghancur dunia. Apa? Ekspresi kaisar reinkarnasi sedikit berubah, dan matanya yang menyipit dipenuhi dengan keterkejutan. Di belakang Chuhen, sosok besar yang juga memiliki tubuh iblis setinggi 10.000 Zhang berdiri di kehampaan. Maaf membuatmu menunggu. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan tubuh ilahi caotik. Memanfaatkan momen ketika sosok setinggi 10.000 Zhang di belakangnya memblokir pedang besar itu, Chuhen langsung melompat dan menyapu ke arah kaisar reinkarnasi dengan kilatan cahaya. Pancaran aura agung dan berbagai warna pilar cahaya energi mengamuk membubung ke langit seperti naga hampa primordial yang legendaris. Secepat angin. Bayangan yang mempesona. Dalam sekejap, Chuhen memukul ribuan telapak tangan dalam sekejap. Seperti nebula yang memasuki sungai, energi telapak tangan yang menakutkan itu tumpang tindih dan membombardir tubuh kaisar reinkarnasi. Bang! Suara beratnya seperti benturan guntur dan meteorit. Dada kaisar reinkarnasi meledak dengan paksa. Itu seperti bunga teratai yang mekar keluar. Patah tulang, organ dalam, dan daging meledak seperti kembang api. Ah! Kaisar reinkarnasi meraung dalam-dalam. Tubuh iblisnya yang setinggi 10 ribu zang seperti api yang mengamuk, dengan cepat padam. Kekuatan yang sangat besar dan ganas hancur. Ketika kaisar reinkarnasi kembali ke bentuk aslinya, bayangan iblis dewa jahat yang menempel di tubuhnya meledak dengan tulisan merah yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti merah yang kering seperti darah langsung memenuhi dada kaisar reinkarnasi yang rusak dan menyembuhkan luka-lukanya. Hehe, lumayan, cibiran mengejek dewa jahat datang dari tenggorokan kaisar reinkarnasi. Kemudian, kaisar reinkarnasi menjulurkan kepala kirinya yang dipenuhi tulisan setan dan berteriak dengan keras, hanya ini. Kamu tidak bisa membunuhku. Hehe, tentu saja aku tidak bisa membunuhmu. Wah! Ditemani oleh peluit aneh yang menusuk telinga, kaisar reinkarnasi mengungkapkan senyuman serakah dan menyeramkan. Aura dewa jahat melonjak seperti badai. Aku harus mengakui bahwa kamu lebih kuat dari kaisar langit saat itu. Namun, kamu bertemu denganku, kaisar penjara darah terlarang dewa. Kaisar. Gemuruh. Pilar angin membubung ke langit, dan nebula berputar. Detik berikutnya, Chuhen diselimuti oleh badai nebula berwarna darah. Pusaran air berwarna darah menari dengan liar ke segala arah. Bilah cahaya berbentuk salib yang tak terhitung jumlahnya memotong turbulensi ruang angkasa dan menyatu menuju Chuhen. Mata Chuhen menjadi dingin. Sayap bayangan cahaya yang mengalir berputar di sekelilingnya dan terbang ke atas dan ke bawah. Lalu, telapak tangan Chuhen menghadap keluar. Bas, sumber cahaya hitam yang berangsur-angsur memadat meluas dalam bentuk bola. Dalam sekejap mata, bola energi raksasa dengan diameter lebih dari 10.000 kaki tampak seperti bintang turunan. Prasasti hitam mengalir di permukaan bola, dan semua bilah cahaya berbentuk salib berwarna darah terhalang di luar. He he, kamu jauh lebih ulet dari yang kubayangkan, suara dewa jahat keluar dari mulut kaisar reinkarnasi. Transformasi seribu peluang, 10.000 setan muncul. 100.000 jiwa iblis. He he. Wah. Badai nebula berwarna darah yang lebih dahsyat lagi mengguncang sungai surgawi. Kemudian, jiwa iblis yang mengerikan dan menakutkan muncul ke segala arah di mana Chuhen berada. Ketamakan. Kekejaman. Kekejaman. 100.000 jiwa iblis seperti anjing surgawi ganas yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi bulan yang cerah. Mereka bergabung ke dalam badai berwarna darah dan menerkam ke arah Chuhen yang berada di bola energi hitam. Alam semesta selalu berubah, dan perjalanan waktu selalu berubah. Pertempuran ini. Mengguncang bumi. Mengguncang bumi. 1740. Transformasi seribu skema, 10.000 setan muncul, 100.000 jiwa setan. Badai nebula merah yang menimbulkan kekacauan di langit meluas tanpa batas, seperti pusaran air galaksi yang menyapu alam semesta. 100.000 jiwa iblis seperti anjing surgawi yang ganas mengelilingi bulan yang cerah. Pembantaian. Ganas. Raungan liar yang tajam dan menusuk telinga menutupi langit dan bumi. Tubuh Chuhen terperangkap dalam 100.000 jiwa iblis. Meskipun ia tampak terisolasi dan tidak berdaya, cahaya yang ia pancarkan seperti bintang dan bulan indah dan menarik perhatian. Wuh. Wah. Menghadapi 100.000 jiwa iblis yang penuh dengan energi ganas, aura Chuhen tidak berkurang. Sebaliknya, justru meningkat. Lalu, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Kekacauan, melahap langit dan bumi. Mengaum. Dalam sekejap, sepertinya terdengar auman panjang binatang purba dan misterius di primal chaos void. Di atas Chuhen, aura hitam tiba-tiba berkumpul dan menutupi langit. Aura hitam pekat menutupi langit. Tak lama setelah itu, makhluk besar seperti naga iblis kuno muncul di atas Chuhen seperti mimpi. Woo! Detik berikutnya, raksasa ilusi itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan cincin cahaya hitam, seperti cahaya galaksi, meledak. Setelah itu, lingkaran cahaya hitam berubah menjadi gelembung-gelembung gelap yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti jiwa iblis ganas yang menyerang mereka. Gelembung padat itu seperti mimpi. Dalam sekejap mata, 100.000 jiwa iblis terperangkap di dalam. Ditemani badai merah, 100.000 jiwa iblis berputar mengelilingi gelembung cahaya hitam, seperti ribuan meteorit mengelilingi bulan yang cerah. Namun, di detik berikutnya, tangan Chuhen mengepal, dan kekuatan yang sangat kuat dan menakutkan mengalir keluar dari tubuhnya. Enam jalur hancur, 10.000 iblis menghilang. Bang! Begitu suaranya jatuh, aura yang mengejutkan dan menakutkan tiba-tiba menyebar dari dalam badai berwarna darah. Di sekitar Chuhen, gelembung cahaya hitam yang memenjarakan ratusan ribu jiwa iblis sebenarnya meledak pada saat yang bersamaan. Ruang yang runtuh bergetar hebat. 100.000 lingkaran cahaya meledak pada saat bersamaan. Banyak cincin cahaya yang kuat dan indah seperti riak yang disebabkan oleh derasnya hujan yang jatuh ke permukaan air. Cincin demi cincin, lapis demi lapis, mereka menyapu kehampaan yang kacau. Itu adalah pemandangan yang luar biasa indahnya. Pemandangan itu sebanding dengan ribuan meteorit yang meledak pada saat bersamaan, mengejutkan langit dan mengejutkan dunia. Yang paling mengejutkan dari semua itu adalah 100.000 jiwa iblis langsung hancur berkeping-keping, dan tanpa kecuali, semuanya lenyap ke udara dan lenyap ke dalam angin. Gemuruh. Sayap bayangan yang mempesona berkelok-kelok, dan cuhen tampak bermandikan cahaya ilahi yang tiada taraf. Izinkan saya bertanya kepada Anda, dengan 100.000 jiwa iblis, bisakah Anda memblokir salah satu gerakan saya? Setelah mengatakan itu, tangan cuhen yang terkepal ringan mengendur, dan gelombang energi yang sangat kuat lainnya menumpuk secara ritmis. Bola energi hitam yang menempel di sekitar tubuh cuhen meledak dengan kekuatan tolak yang sangat menakutkan. Hai. Langit dan bumi bergetar hebat, dan badai berwarna darah langsung terhempas. Lapisan gelombang cahaya yang luas dan kuat yang tampak seperti pusaran air kosmik yang berusia miliaran tahun dengan kuat mendorong kembali energi iblis jahat yang berkumpul di sekitar cuhen. Memekik. Tatapan dingin kedua belah pihak bertemu di udara, dan kedua tatapan mereka tampak seperti elang sedingin es yang telah melewati puluhan ribu tahun. Penghancuran enam jalur, dan lenyapnya sepuluh ribu iblis. Huff, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat siapa yang dihancurkan, dan siapa yang menghilang. Mata reinkarnasi tirk berkedip dengan cahaya yang tajam dan mempesona. Kekuatan batas garis keturunannya dan kekuatan dewa jahat bagaikan dua badai kiamat dahsyat yang menyatu. Suara mendesing. Pedang kesengsaraan surgawi di telapak tangan raja reinkarnasi seperti matahari terik yang mengejutkan, bersinar dengan kemegahan yang luar biasa. Dao surgawi, dao kesengsaraan surgawi. Suara mendesing. Pedang itu meraung menembus sembilan langit, dan momentumnya menembus galaksi. Tiba-tiba, badai kiamat mengejutkan yang berkumpul dan berputar di sekitar reinkarnasi tirk berubah menjadi pusaran pedang yang sangat besar. Miliaran pedang terbang berputar di sekitar tubuh reinkarnasi tirk. Itu spektakuler dan mengejutkan. Setiap pancaran pedang bagaikan bintang jatuh yang telah menempuh perjalanan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, seolah-olah kehampaan yang kacau itu akan terkoyak. Pusaran pedang pencarian reinkarnasi yang berada di tengah pusaran pedang, seperti dewa penyihir kuno yang mengendalikan kehidupan semua makhluk hidup. Dia memandang Cuhen dengan acuh-ta'acuh, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Kesengsaraan surgawi telah tiba, dan kekacauan akan segera dihancurkan. Satu pedang, sepuluh ribu bencana pedang, kematian, mekar. Saat dia selesai berbicara, pencarian reinkarnasi melambaikan pedang ilahi kesengsaraan surgawi di telapak tangannya. Kemudian, badai kiamat yang merusak menekan, dan pusaran pedang yang tak tertandingi itu seperti miliaran bintang jatuh cahaya yang dihasilkan oleh ledakan bintang. Kekuatannya meningkat. Pedang itu datang. Sungai pedang yang seperti hujan meteor menembus langit yang kacau, dan menyapu kekuatan pembunuh yang tak tertahankan saat menyerang Cuhen. Hujan lebat bunga pir, cahaya surgawi yang tak berujung. Setiap pedang dikelilingi oleh angin. Setiap pedang mengalir dengan cahaya dan bayangan. Itu sangat cepat. Boom! Sebuah ledakan yang sangat berat dan intens merobek udara. Tubuh energi bola hitam di sekitar tubuh Cuhen langsung hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang yang deras. Ribuan pecahan kristal hitam berserakan seperti debu. Pupil mata Cuhen menyusut, dan pupil umu iblisnya memantulkan pilar cahaya hujan pedang yang dipenuhi dengan niat membunuh. Mendesis. Aduh! Miliaran hujan pedang saling terkait, dan itu sangat menakutkan seperti terowongan aurora yang melewati alam semesta yang kacau. Cuhen sendirian di terowongan aurora, dan bayangan cahaya pedang melewati tubuhnya satu demi satu. Kekuatan pembunuh yang tak ada habisnya dengan cepat memotong tubuh Cuhen, dan anggota tubuhnya terus-menerus dipisahkan dari tubuhnya. Namun, di detik berikutnya, luka di tubuh Cuhen sembuh total, dan anggota tubuh yang terpotong disambungkan kembali. Cek-cek, tubuh dewa yang tidak bisa dibunuh, tawa aneh kaisar reinkarnasi keluar dari mulut dewa jahat. Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan, dan momentumnya tiba-tiba meningkat. Itu tidak ada. Wah! Raungan setan mengguncang langit, dan kekacauan pun berubah. Kemudian, aura iblis yang mengerikan muncul di belakang kaisar reinkarnasi, dan bayangan iblis berwarna darah setinggi 10 ribu kaki muncul di kehampaan seperti dewa kematian. Aura kematian. Itu menyelimuti alam semesta. Mata bayangan iblis berwarna darah itu seperti jurang gelap kuno, dan ia memegang sabit raksasa dewa kematian yang dapat membelah langit dan bumi, dan itu juga merupakan sabit yang menuai kehidupan. Pola darah kering menutupi telapak tangan dan lengan bayangan iblis itu, dan dengan cepat mengelilingi sabitnya. Sudah waktunya untuk mengatakan ini sudah berakhir. Bayangan iblis setinggi 10 ribu kaki mengangkat sabit dewa kematian berwarna darah di tangannya, dan cahaya merah tebal berputar seperti pilar yang mengalir. Pada saat yang sama, Chu Hen, yang berada di terowongan aurora sungai pedang, mengungkapkan tekat dan tekat yang kuat di matanya. Wilayah umat manusia tidak akan pernah berakhir. Zeng. Berbicara, beberapa rantai cahaya raksasa yang mempesona tiba-tiba mekar di belakang Chu Hen. Rantai cahaya dengan warna berbeda seperti sayap dewa yang melintasi galaksi. Yang satu berwarna merah membara. Yang satu berwarna putih seperti bulan. Yang satu berwarna hitam pekat. Yang satu berwarna coklat ke abu-abuan tua. Salah satunya adalah emas suci. Yang satu berwarna merah mendominasi. Yang satu berwarna perak cantik. Dan yang satu berwarna ungu setan. Tubuh suci yang menghanguskan langit, tubuh suci yang luar biasa, tubuh suci yang memangsa, tubuh suci yang sangat sunyi, tubuh suci mata dewa, tubuh suci primitif, tubuh suci bintang, dan tubuh suci mata iblis. Delapan dari sepuluh badan suci terkuat saat ini berada di tubuh ilahi caotik milik Chu Hen. Zeng. Kemudian, dua rantai cahaya raksasa dengan momentum mengerikan muncul di kedua sisi Chu Hen. Yang satu sedingin batu giyok dan merupakan kekuatan garis keturunan permaisuri es. Yang lainnya sangat jernih, bergoyang dengan cahaya biru dan memancarkan aura iblis yang kuat. Itu adalah kekuatan kaisar ras iblis, Cikang. Sepuluh rantai cahaya besar menyebar dalam bentuk kipas di belakang punggung Chu Hen seperti pisau besar yang bisa membelah langit. Hah. Segera setelah itu, aura kaisar tak tertandingi yang dapat menghancurkan alam semesta meledak dari tubuh Chu Hen. Sepuluh rantai di belakangnya seperti naga besar yang melingkari satu sama lain, disertai tanaman merambat berduri kuno dan misterius yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi udara. Ribuan sayap cahaya yang berputar berkumpul di satu titik, lalu terkondensasi menjadi panah sepuluh warna yang sangat besar. Gemuruh. Badai menyebar dan galaksi bergetar. Bayangan Gatvin Raksasa di belakang Chu Hen mengeluarkan busur ilahi cahaya mengalir yang besar dari caotik void yang luas dan berkabut dengan satu tangan. Hua. Polaki menyebar seperti bintang. Mata Chu Hen sangat dingin dan luar biasa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Retakan. Bayangan Gatvin Raksasa menarik busur dengan satu tangan dan memegang anak panah dengan tangan lainnya. Tali busur berangsur-angsur berubah menjadi bulan purnama. Setiap inci tali busur menyebabkan kekosongan bergetar. Sepuluh panah penusuk langit dengan warna berbeda bertahan dengan miliaran kolom cahaya menunjukkan momentum mengejar matahari. Pada saat yang sama, bayangan Gatvin Raksasa di belakang Kaisar Reinkarnasi mengayunkan sabit dewa kematian di tangannya. Tanaman merambat merah kuno sangat mempesona. Bunga. Darah. Saya adalah penguasa penjara darah terlarang yang saleh. Saya bertanggung jawab atas hidup dan mati Anda. Pedang darah dewa jahat. Hah. Momentum dewa jahat dan Kaisar Reinkarnasi saling tumpang tindih. Bayangan Gatvin Raksasa itu mengayunkan sabit dewa kematian di tangannya. Dalam sekejap, busur cahaya merah jatuh. Tanah sembilan prefektur akan saya lindungi. Saya, Kaisar Langit Chu. Saya, Kaisar Langit Chu. Jutaan sayap bercahaya terbentang. Sosok hitam dewa iblis setinggi seratus ribu kaki di belakang Chu dan melepaskan tali busur. Wash, suara bergetar yang berapi-api terdengar. Panah cahaya yang berayun dengan sepuluh warna berbeda ditembakkan secara eksplosif. Panah Kaisar Surgawi. Gemuruh. Bintang-bintang berubah warna, matahari dan bulan meredup. Busur sabit berwarna merah darah menembus langit berbintang. Aura pedang cahaya mengalir sepuluh warna mengejar matahari dan bulan. Pertempuran Langit dan Bumi. Pertempuran Langit dan Bumi. Di perbatasan kehampaan yang luas dan kacau, kedua aurora bertabrakan seperti badai pusaran bintang yang secara tak terduga bertemu. Ledakan. Bang. Ledakan. Ledakan Bima Sakti. Saat pedang iblis dewa jahat dan panah Kaisar Langit bertabrakan, ruang dan waktu seakan berhenti. Aurora mempesona yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Miliaran sayap bayangan berputar cahaya seperti badai matahari yang sedang mekar. Bang. Gemuruh. Lingkaran demi lingkaran cahaya menyapu kehampaan surga ke-9. Pemandangan spektakuler yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti lubang hitam yang meledak dan menelan bintang-bintang. Namun, pada saat ini, ledakan keras bergemas saat sabit berwarna darah itu terbelah menjadi dua. Panah Kaisar Surgawi, yang telah mengumpulkan sepuluh kekuatan ilahi, seperti aurora jutaan tahun yang menembus badai matahari. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyapu Kaisar Reinkarnasi. Aduh. Panah Kaisar Langit menembus dunia yang kacau. Anak panah yang menyelaukan itu menembus dada Kaisar Reinkarnasi dan sosok iblis tak tertandingi di belakangnya. Pada saat ini, waktu terasa melambat. Pada saat ini, waktu seolah berhenti. Mata Kaisar Reinkarnasi membelalak. Dia melihat luka di tengah dadanya dengan kaget. Aliran api hitam tak berujung menyembur keluar dari dadanya yang telah menembusnya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Berdengung. Nyanyian kuno sepertinya bergema di antara langit dan bumi. Aura Cuhan dengan cepat membanjiri Kaisar Reinkarnasi. Kaisar Reinkarnasi bingung. Kemudian, fitur wajahnya berubah, dan dia berkata dengan wajah yang mengerikan, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku telah melalui sepuluh kesengsaraan Reinkarnasi. Jiwa suciku abadi. Bahkan jika aku kalah kali ini, saya pasti akan terlibat lagi. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Suara mengejek Cuhan menyebar. Seperti yang aku katakan sebelumnya, ini bukan duel. Ini hukuman. Aku akan menghakimi dosa-dosamu. Gemuruh. Dalam sekejap, kehampaan kacau di bawah Kaisar Reinkarnasi kembali terbuka, memperlihatkan jurang yang sangat besar dan gelap gulita. Di dalam jurang itu, sebuah tablet batu kuno besar yang tingginya lebih dari sepuluh ribu sang perlahan bangkit. Batu ilahi jalan besar, wajah Kaisar Reinkarnasi berubah. Matanya dipenuhi ketakutan dan kepanikan yang tak ada habisnya. Anda. Kubur dirimu dalam jurang yang kacau selamanya dan bertobatlah. Kekuatanku secara bertahap akan melahapmu. Gemuruh. Seluruh tubuh batu ilahi jalan besar dipenuhi dengan rune-rune kuno dan misterius. Tanaman merambat hitam berduri yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sana. Kemudian, rantai bintang berkobar yang sedingin es keluar dari tubuh batu ilahi jalur agung. Kaisar Reinkarnasi menjadi pucat karena ketakutan. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Rantai yang bergoyang melingkari anggota badan dan tenggorokannya. Kekuatan tarikan yang kuat menariknya mendekat ke permukaan batu ilahi jalan agung. Berdengung. Ribuan rune misterius kuno menempel pada tubuh Kaisar Reinkarnasi, seperti mantra gelap yang legendaris. Dalam sekejap, kekuatan Kaisar Reinkarnasi menjadi sunyi. Tidak. Wajah Kaisar Reinkarnasi tampak garang. Matanya dipenuhi kebencian. Ekspresi Cuhan acuh tak acuh. Sudah waktunya bagimu untuk mengembalikan pandanganmu. Setelah berbicara, tubuh Cuhan bergerak dan dia melintas di depan Kaisar Reinkarnasi. Dia meletakkan satu telapak tangannya di mata Kaisar Reinkarnasi, lalu menarik telapak tangannya keluar. Gaya gravitasi besar yang tak berbentuk langsung menarik keluar mata Kaisar Reinkarnasi. Ah! Kaisar Reinkarnasi, yang kehilangan matanya, rongga matanya cekung, dan rambutnya acak-acakan. Dia tampak seperti roh jahat. Cuhan memandang Kaisar Reinkarnasi seperti seorang hakim. Dosa yang telah kamu lakukan akan membuatmu tetap berada di jurang yang kacau selamanya. Berdengung. Pentagram yang mempesona bersinar di batu agung jalur ilahi. Rantai pada batu ilahi setinggi 10 ribu zang mengencang dengan cepat. Seperti binatang raksasa purba, Kaisar Reinkarnasi diseret ke dalam jurang gelap tak berujung. Langit berubah. Dunia berubah. Angin dan awan berubah. Alam semesta berubah. Enam jalan reinkarnasi, telapak tangan jalan agung. Di bawah tatapan acu-ta'acu-cuhen, sosok Kaisar Reinkarnasi diseret ke neraka abadi dengan batu ilahi jalan besar. Retakan di jurang itu menutup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kaisar Reinkarnasi itu seperti dewa. Pertarungan ini telah berakhir. Terima kasih.